Skala terbalik naga, semakin kuat sikap Han Yan, Fan Kun semakin bertekad untuk membunuhnya. Untuk membantu Nan Bei Chow mencapai impian dan tujuannya yang ambisius, dia perlu membantu menyingkirkan apa yang mungkin menghalangi jalannya. Lebih penting lagi, dengan status Fan Kun di Black Sex sekarang, tidak ada yang benar-benar berani menyinggung perasaannya. Dia menyukai perasaan luar biasa dan tak tertandingi. Dia bisa menjatuhkan siapapun sesuka hatinya, jika dia ingin seseorang mati, orang itu akan mati. Dia merasa seperti seseorang di atas segalanya, mendominasi kehidupan semua orang benar-benar luar biasa, dan itu memberinya sensasi yang menyenangkan. Di sisi lain, Wang Yun meletakkan telapak tangannya di lengan Yan Chen Yu dan mencoba merasakan kondisinya. Orang-orang di sekitarnya memiliki hati yang berat, dan ekspresi Wang Yun bahkan lebih gelap. Han Yan menyeka darah dari bibirnya, lalu dia menoleh dan menatap Wang Yun. Bagaimana dengannya? Han Yan bertanya. Denyut nadi murid senior Yan sangat lemah, dia dalam keadaan koma yang dalam sekarang. Kekuatan hidupnya sangat lemah, dan itu terus memudar kondisinya kritis. Wang Yun menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kroar. Tepat setelah kata-kata Wang Yun keluar dari mulutnya, Han Yan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras yang terdengar di setiap tempat di dalam gunung hitam. Kemarahannya telah menjadi terlihat, dan bayangan iblis ilahi kuno di belakang punggungnya muncul kembali, tertutup api. Fang Kun, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Yang Chen Yu, aku berjanji, aku akan membunuhmu dengan seribu luka. Suara Han Yan menjadi serak. Haha, sungguh lelucon. Saya ragu Jiang Chen akan kembali. Fang Yan, Anda dan Jiang Chen adalah pria yang berjalan di jalan yang jahat. Saya akan membunuh Anda hari ini dan membantu Sekte Hitam menyingkirkan kambing hitamnya. Fang Kun tertawa terbahak-bahak, dia tidak terlalu peduli dengan ancaman Fang Yan. Fang Yan melepaskan naga iblis pemberani yang menembus ke arah Fang Kun. Kamu mendekati kematian. Penjara satu. Fang Kun menyeringai di wajahnya. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan menggambar karakter, satu, di depannya. Dalam sekejap, kata itu berubah menjadi sangkar emas. Tidak hanya kandang itu menghancurkan naga iblis Han Yan, itu juga menutupi Han Yan dan memenjarakannya di dalam. TL karakter untuk satu terlihat seperti ini Ayuro. Fang Kun menyerang dengan kekuatan penuh dan melepaskan gelombang energi Yuan, menyebabkan sangkar menjadi lebih kuat. Han Yan di sisi lain terus meraung, tetapi dia tidak bisa memecahkan sangkar. Ini adalah keterampilan tempur yang kuat, itu bisa memenjarakan seseorang untuk sementara, menyebabkan dia menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Han Yan, jangan sia-siakan usahamu, penjara satu bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Hari ini, aku akan membunuh orang jahat sepertimu di depan semua orang. Dengan sikap yang mengesankan, Fang Kun dengan paksa menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan mengenai cek Han Yan, dan itu menghasilkan suara retak yang bisa didengar siapapun di dekatnya. Itu adalah suara patah tulang. Dada Han Yan menyerah karena serangan itu. Uh, darah keluar dari mulut Han Yan, bersama dengan beberapa bagian kecil dari organ dalam yang rusak. Karena kekuatan Fang Kun begitu kuat, rumah yang rusak di belakang Fang Kun dan benar-benar hancur, dan berubah menjadi reruntuhan. Murid senior Han, Wang Yun berteriak kaget, serangan Fang Kun terlalu kuat. Jika itu adalah prajurit Midheavenly Core biasa, dikombinasikan dengan penjara satu dan serangan telapak tangan, dia akan mati sekarang. Mengaum, tapi Han Yan belum mati, dia meraung keras sekali lagi dan berdiri dari reruntuhan. Matanya telah berubah menjadi sangat gelap, dan di tubuhnya, lapisan sisik iblis kuno telah muncul. Di atas timbangan ini terdapat beberapa simbol kuno. Memang orang jahat, membunuhmu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tubuh Fang Kun bergoyang dan dia melesat ke depan seperti ular. Dengan kecepatan ekstrim, dia memukul dadah Han Yan dengan telapak tangannya sekali lagi. Dengan serangan itu, api iblis di tubuh Han Yan langsung menghilang, dan dia kembali ke penampilannya seperti sebelumnya dan jatuh ke tanah. Kondisinya sekarang sama dengan Yan Chen Yu. Swoosh! Pedang panjang setajam silet muncul di tangan Fang Kun, dan bersinar dalam cahaya yang kejam. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Han Yan. Orang jahat, kamu akan binasa di neraka. Dengan niat membunuh yang cukup besar untuk menembus langit, sepertinya Fang Kun akan memenggal kepala Han Yan dengan pedangnya. Melihat ini, Wang Yun dan murid lainnya tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Cara mereka memandang Fang Kun dipenuhi dengan kebencian. Sebagai salah satu perwakilan murid lingkaran dalam, Fang Kun memiliki keberanian untuk membunuh sesama muridnya. Dia tidak peduli dengan aturan sekte. Meskipun dia terus mengatakan Han Yan adalah orang jahat, semua orang tahu bahwa ini hanyalah alasan. Garis keturunan iblis ilahi kuno di tubuhnya berada di bawah kendalinya, dan itu berarti ia memiliki energi iblis ilahi kuno, tetapi pikirannya tidak bersifat setan. Dari bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yan Chen Yu, orang sudah bisa mengatakan bahwa dia adalah pria dengan emosi yang dalam. Wang Yun dan murid lainnya tidak berani mencoba menghentikan apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengatakan sepatah kata pun, karena mereka tahu jika mereka benar-benar menonjol dan mengatakan sesuatu, pedang di tangan Fang Kun akan segera memenggal kepala mereka. Dengan status mereka di Black Sek, Fang Kun membunuh mereka tidak berarti apa-apa, mereka bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh tentang itu. Sekarang, Wang Yun hanya bisa berharap tetua Sekte Guosan datang ke sini secepat mungkin. Jika tidak, Han Yan pasti akan dikutuk. Berhenti sekarang. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari jauh. Detik berikutnya, sesosok hantu datang dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, dia memblokir jalan di depan Fang Kun dan mencegahnya melangkah lebih jauh. Itu adalah Guosan. Saat Guosan tiba di tempat kejadian, dia langsung melihat ke arah Yan Chen Yu. Sebagai seorang alkemis sendiri, dia bisa mengatakan betapa kritisnya kondisi Yan Chen Yu saat ini. Kemudian dia melihat kondisi Han Yan, yang sepertinya tidak lebih baik dari Yan Chen Yu. Melihat ini, amarah Guosan langsung meletus. Matanya memerah, dan dia menatap Fang Kun seperti serigala lapar. Ketika Fang Kun merasakan niat membunuh muncul dari Guosan, ekspresinya berubah secara dramatis. Di blackjack, Guosan adalah satu-satunya orang yang dia takuti. Sialan, kupikir orang tua bodoh ini berada dalam kultifasi terpencil. Mengapa dia datang ke sini begitu cepat? Seseorang pasti telah memberitahunya tentang ini. Fang Kun mengutuk dalam pikirannya. Fang Kun, apa yang telah kamu lakukan? Guosan berteriak dengan marah. Dia merasa sangat menyesal sekarang, dia telah berjanji pada Jiang Chen bahwa dia akan melindungi keselamatan Yan Chen Yu saat dia pergi. Tetapi sekarang Yan Chen Yu terluka oleh pria jahat ini dan berada dalam kondisi kritis. Bahkan teman Jiang Chen, Han Yan juga menderita luka serius. Bagaimana Guosan akan menjelaskan hal itu kepada Jiang Chen ketika dia kembali? Bagaimana dia bisa menghadapinya? Ketika memikirkan hal ini, Guosan menjadi lebih marah. Fang Kun, kamu mencoba membunuh sesama muridmu. Aku, sebagai tetua sekte, akan membunuhmu sekarang. Guosan melepaskan energi seorang prajurit inti ilahi. Dia menggerakkan tangannya dan melepaskan telapak tangan besar yang dibentuk oleh energi yuannya, yang terbang menuju Fang Kun. Di bawah tekanan seorang prajurit inti ilahi, Fang Kun bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Selamatkan aku, kakek! Fang Kun berteriak dengan keras. Segera, sinar emas ditembakkan dari jauh. Itu seperti pisau tajam yang bertabrakan dengan serangan Guosan, dan itu segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Guosan, sebagai penatua sekte sendiri, bagaimana Anda bisa menyerang seorang murid? Ini tidak sesuai dengan status Anda di sekte hitam. Fang Zhong Tang muncul, dia berdiri di depan cucunya untuk melindunginya dari Guosan. Fang Zhong Tang, saya butuh kesimpulan untuk apa yang terjadi hari ini. Guosan sangat marah, dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Dia berharap dia bisa melompat ke depan dan mencabik-cabik Fang Kun. Jika bukan karena Fang Zhong Tang, dia akan langsung membunuh Fang Kun tanpa memikirkan konsekuensinya. Saya tahu apa yang terjadi hari ini, itu hanya konflik antar murid. Kami, sebagai tetua sekte, lebih baik jika kami tidak menyerahkan masalah mereka. Cara Fang Kun menangani masalah itu tidak pantas. Aku akan menghukumnya saat kita kembali. Setelah mengatakan itu, Fang Zhong Tang membawa Fang Kun bersamanya dan terbang ke langit menuju area lingkaran dalam. Berhenti di sana, Guosan terbang ke depan dan menghalangi jalan mereka. Fang Zhong Tang, Fang Kun mencoba membunuh rekan muridnya saya harus menghukumnya. Huff! Guosan, perhatikan kata-katamu, bahkan jika Fang Kun telah melakukan kesalahan, bukan kamu yang akan menghukumnya. Aku penjabat kepala sekte sekarang, jadi aku akan membuatnya dihukum sendiri, itu bukan urusanmu. Fang Zhong Tang mendengus dingin, lalu dia membawa Fang Kun dan pergi. Bagus, sempurna! Fang Kun, Jiang Chen tidak akan pernah membiarkanmu pergi, baik kamu dan kakekmu, kamu akan binasa dalam amukan Jiang Chen, seluruh sekte hitam akan dihujani amarahnya, hahaha! Guosan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengenal Jiang Chen dengan sangat baik, Jiang Chen adalah seorang pria yang terlahir untuk menjadi seorang raja, dan dia memiliki sikap seorang raja sejati. Dia seperti naga, dan naga memiliki sisik terbalik, dan mereka yang menyentuhnya akan dibunuh. Yang Chen Yu dan Han yang keduanya adalah timbangan terbalik Jiang Chen. Guosan tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Black Sek, waktu damai saat ini tidak akan bertahan lama. Setelah Jiang Chen kembali, langit dan bumi di sekte hitam akan terbalik. Guosan tidak terus melawan Fang Zhong Tang, karena dia tahu tidak akan ada hasil apapun bahkan jika dia terus bertarung dengannya. Fang Zhong Tang adalah penjabat kepala sekte sekarang, dan tingkat kultifasinya juga lebih kuat darinya, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun padanya dan cucunya. Selain itu, yang paling mengkhawatirkan Guosan sekarang adalah kondisi Yan Chen Yu dan Han Yan, prioritasnya sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka. Guosan membawa Yan Chen Yu dengan satu tangan, dan Han Yan dengan tangan lainnya, lalu dia terbang ke langit dan kembali ke puncak gunungnya. Selanjutnya, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Hati Guosan dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Dia telah mengecewakan Jiang Chen, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jiang Chen begitu dia kembali. Dia membenci dirinya sendiri karena memasuki budidaya terpencil selama periode waktu ini, itu semua karena dia tarik yang besar dari keterampilan penurunan jiwa besar. Guosan memfokuskan semua perhatiannya pada skill grid soul derivation, dan dia tidak berharap Fan Kun akan begitu berani untuk mencoba dan menyakiti Yan Chen Yu. Saudaraku, itu semua adalah kesalahan kakak laki-laki, aku akan mencoba yang terbaik sekarang, kuharap aku bisa menyelamatkan hidup mereka. Ketika kamu kembali, kakak laki-laki akan membiarkanmu menghukum sesukamu. Guosan menatap kosong ke arah utara. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi begitu Jiang Chen kembali. Insiden itu telah menyebabkan gangguan nyata di lingkaran luar, terutama bagi mereka yang telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen mendatangkan malapetaka terakhir kali. Dalam pikiran mereka, Jiang Chen adalah pria yang tidak terikat oleh hukum, apa yang terjadi hari ini pasti akan menjadi penyebab insiden kacau lainnya. Apa yang dikatakan Guosan sebelum dia pergi masih bergema di benak para murid. Kedamaian saat ini tidak akan bertahan lama. Pada saat yang sama di kota Redsun, saat mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir dengan Lord Blood Moon, Jiang Chen tiba-tiba memiliki perasaan tidak nyaman. Lembah Rohyin. Jiang Chen mengerutkan alisnya, ini bukan perasaan yang baik. Dia telah menjalani dua kehidupan, dan di kehidupan sebelumnya dia adalah orang suci terhebat di dunia. Pikirannya kuat seperti batu, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan ketika dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, dia akan mampu mengatasinya dengan pikiran yang tenang. Hampir tidak mungkin baginya untuk diganggu. Tapi sekarang, pikiran tenang Jiang Chen tiba-tiba merasakan kegelisahan. Emosi semacam ini telah lama menghilang dari pikiran Jiang Chen. Aku benci perasaan ini. Mata Jiang Chen berbinar dingin. Dia telah bersiap untuk menemukan Lord Blood Moon selama perjalanan malam ini, tetapi suasana hatinya menjadi sangat buruk sekarang. Kegelisahan yang gelisah membuatnya bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk telah terjadi, atau apakah itu sedang terjadi. Sobat, apa yang terjadi padamu? Big Yellow merasakan perubahan emosi Jiang Chen. Setelah mengikuti Jiang Chen begitu lama, dia belum pernah melihat Jiang Chen berperilaku seperti yang dia lakukan sekarang. Dalam pikirannya, Jiang Chen seperti rubah tua yang tetap tenang apapun yang terjadi. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, dia masih akan menanganinya dengan tenang. Tapi tiba-tiba, emosinya menjadi begitu ganas, dan ini benar-benar membuatnya bingung. Tidak ada, saya tiba-tiba merasakan kegelisahan dalam pikiran saya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu khawatir tentang Lord Blood Moon itu? Saya yakin Lord Blood Moon tidak akan mudah ditangani. Juga, lembah Roh Yin ditinggalkan oleh Blood Moon Saman. Jika tebakanku benar, Lord Blood Moon pasti mewarisi skill dari Blood Moon Saman. Oleh karena itu, lembah Roh Yin baginya seperti air bagi ikan. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Kata Big Yellow, tidak peduli apa, kita akan bertemu Lord Blood Moon malam ini, atau kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Jiang Chen berkata dengan suara tegas. Selama beberapa hari terakhir, Lord Blood Moon tidak menunjukkan dirinya dimanapun. Dia jelas telah mempersiapkan pengorbanan darah malam ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil, dia mungkin menerobos ke alam inti ilahi, dan jika itu masalahnya, Jiang Chen tidak akan bisa mengalahkannya, dan Yellowstone akan menjadi rumah jaga Lord Blood Moon. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan Jiang Chen. Namun, pikiran Jiang Chen masih berantakan sekarang, membuatnya sulit untuk tenang. Ini jelas bukan karena Lord Blood Moon, Jiang Chen tidak pernah takut karena musuhnya lebih kuat. Perasaan gelisah di benaknya tak kunjung hilang. Saya telah bisa bergerak tanpa hambatan di semua negeri di bawah langit, tidak ada yang saya takuti, dan tidak ada pengecualian kali ini juga. Jiang Chen memiliki tatapan tajam di matanya. Dengan menggunakan skill Great Soul Derivation, dia mampu menyingkirkan kegelisahan di pikirannya, dan memfokuskan semua perhatiannya pada hal-hal yang berhubungan dengan Lord Blood Moon malam ini. Jiang Chen tidak pernah bisa mengharapkan bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di Black Sac. Kegelisahan dalam pikirannya adalah karena Yan Chen Yu dan Han Yan yang berada dalam kondisi kritis. Sore hari, Jiang Chen dan Big Yellow mengikuti Yu Zi Han dan terbang menuju arah kota Yellowstone. Dengan kecepatannya, mereka hanya butuh waktu lima belas menit untuk melakukan perjalanan dari kota Red Sun ke kota Yellowstone. Di keluarga Yu di kota Yellowstone, Yu Tianlong sedang berjalan-jalan dengan gelisah di aula utama dengan wajah suram. Dia menunggu sesuatu dengan cemas. Di sampingnya adalah dua prajurit inti surgawi tua yang juga tampak gelisah. Ketua, Tuan Muda sudah kembali, dan dia membawa seorang pria bersamanya. Pada saat ini, seorang penjaga masuk dan berkata, itu pasti Tuan Muda Jiang. Cepat, undang mereka masuk. Mata Yu Tianlong berbinar, dan dia tidak berani menunjukkan pengabayan apapun. Selama periode waktu ini, nama Jiang Chen telah menyebar ke seluruh Yellowstone, dan keluarga Yu akan membutuhkan bantuan dari Jiang Chen jika mereka ingin menyelamatkan Yu Xi'an. Sesaat kemudian, Yu Xi'an membawa Jiang Chen dan Big Yellow masuk. Yu Tianlong dan dua orang tua lainnya buru-buru berdiri dan menyapa mereka. Ayah, ini Jiang Chen, dan ini kuning besar. Yu Xi'an memperkenalkan mereka pada ayahnya. Aku sudah lama sekali mendengar nama kalian berdua. Yu Tianlong menyapa Tuan Muda Jiang. Yu Tianlong menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Jiang Chen. Dengan statusnya, sangat jarang baginya untuk bersikap sopan terhadap seorang pria muda, tetapi Yu Tianlong tahu apa yang mampu dilakukan Jiang Chen. Di dunia kultivasi, usia atau status sama sekali tidak penting dibandingkan dengan kekuatan yang sebenarnya. Yu Xi'an telah memberitahu Yu Tianlong segala sesuatu tentang Jiang Chen dan apa yang telah dia lakukan sejauh ini tentang Blood Devils, termasuk bagaimana dia telah mendatangkan malapetaka di Black Sac. Selain itu, setelah Jiang Chen menempati posisi pertama dalam kompetisi Provinsi Qi, dan menyetujui kencan satu tahun dengan Nan Bei Chao, namanya telah menyebar ke seluruh Provinsi Qi. Yu Tianlong sudah lama mendengar tentang dia. Adapun anjing di sebelah Jiang Chen, itu adalah makhluk yang juga tidak bisa diremehkan. Dalam informasi yang disampaikan kepadanya oleh Yu Xi'an mengenai pertempuran dengan Blood Devils di kota Redsun, dia secara khusus menyebutkan anjing ini. Oleh karena itu, Yu Tianlong tidak berani mengabaikannya sama sekali. Salam, Kepala Yu. Mengenai keberadaan Lord Blood Moon, dapatkah keluarga Yu memastikan itu nyata? Jiang Chen bertanya. Ya, Lord Blood Moon akan mengadakan upacara pengorbanan darah di Lembah Rohyin malam ini. Putriku, Yu Xi'an adalah salah satu gadis remaja yang akan dia gunakan untuk upacara. Saya berharap Tuan Muda Jiang dapat membantu kami menyelamatkannya. Jika dia bisa diselamatkan dari situasi berbahaya ini, kita semua dari keluarga Yu akan sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Jiang, dan kita akan melakukan apapun yang diminta Tuan Muda Jiang dari kita di masa depan. Yu Tianlong membawa ekspresi serius. Dia mengkhawatirkan putrinya, dan tidak sabar untuk segera pergi ke Lembah Rohyin. Dia tidak tahu apakah Jiang Chen bisa menangani Lord Blood Moon, tetapi menilai dari situasi saat ini, Jiang Chen adalah satu-satunya harapan mereka. Saya memperkirakan tidak akan ada banyak Blood Devils yang tersisa, saya membunuh cukup banyak dari mereka di kota Retsun. Sisanya harus berkumpul di Lembah Rohyin. Ayo pergi ke Lembah sekarang, aku ingin bertemu Lord Blood Moon dan membunuh mereka semua hari ini. Jiang Chen memperkuat semangatnya. Pada saat yang sama, Yu Tianlong dan dua orang tua di sampingnya bisa merasakan aura sama seorang raja yang dilepaskan dari tubuhnya. Ini benar-benar mengejutkan mereka, karena mereka tidak tahu mengapa seorang pemuda seperti dia bisa memiliki aura seperti itu. Baiklah, kita akan mendengarkan perintah Tuan Muda Jiang. Ayo pergi sekarang. Yu Tianlong telah menunggu saat ini. Langit telah menjadi gelap, dan sudah larut malam ketika mereka tiba di Lembah Rohyin. Tidak ada yang tahu kapan upacara pemorbanan darah akan dimulai, dan nyawa Yu Zi yang terancam selama dia dibantu oleh Lord Blood Moon. Yu Tianlong sangat akrab dengan Yellowstone. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu mulai melakukan perjalanan menuju Lembah. Jiang Chen, Big Yellow, Yu Zihan, Yu Tianlong, dan dua tamu terhormat dari keluarga Yu. Enam prajurit inti surgawi, pergi ke Lembah Rohyin hanya dengan orang-orang ini pada dasarnya sama dengan bunuh diri. Tapi, karena Jiang Chen dan Big Yellow berada di grup, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Lembah Rohyin terletak di dekat perbatasan Yellowstone, dan melingkar hampir seratus mil. Medan di sekitar Lembah itu kasar, dan Lembah itu ditutupi oleh Rohyin sepanjang hari. Tidak ada hewan yang bisa tinggal di dalamnya, itu telah menjadi tanah tanpa manusia. Tidak ada yang bisa menahan korosi dari Rohyin di dalam Lembah. Ketika Jiang Chen dan beberapa orang lainnya tiba di Lembah, kegelapan mendominasi malam. Rohyin di Lembah menjadi lebih tebal seiring berjalannya waktu. Seseorang bisa dengan mudah merasakan perasaan ngeri di dalam Lembah, bahkan dari jauh. Ini adalah tanah yang mati, tidak ada rumput atau pohon yang bisa tumbuh, tidak ada hewan atau burung yang bisa tinggal. Rohyin yang menggigil adalah satu-satunya simbol dari tempat ini. Tuan Muda Jiang, tempat ini dipenuhi dengan Yin Spirit. Semakin dalam kita melangkah, semakin tebal jadinya. Saya mendengar bahwa di ujung Lembah ini, Rohyin begitu kuat sehingga bahkan seorang pejuang inti surgawi akhir tidak dapat menahannya sama sekali. Yu Tianlong menjelaskan dengan kata-kata yang dipenuhi ketakutan terhadap Lembah Rohyin. Jiang Chen melihat kekejauhan dan menemukan ini memang tempat yang berbahaya. Niat membunuh dapat dilihat dengan mata telanjang, dan jika ada prajurit biasa yang berkelana jauh ke dalam Lembah, Rohyin akan langsung merusaknya, dan semua organ dalamnya akan lenyap. Tetapi Jiang Chen tidak takut dengan Rohyin ini, dia berkultifasi dengan keterampilan transformasi naga, kidan darahnya sekuat naga, setiap otot dan nafasnya adalah perwakilan dari yang murni. Dengan kata lain, Jiang Chen adalah saingan alami untuk Rohyin ini. Big Yellow, masuk ke dalam dan periksa situasinya. Jiang Chen meminta bantuan Big Yellow. Hari ini adalah hari besar Lord Blood Moon, oleh karena itu, Lembah Rohyin harus dipenuhi dengan Blood Devils. Tempat ini telah didengar oleh Iblis Darah, dan dengan kemampuan Big Yellow, dia adalah kandidat terbaik untuk mencari tahu apa yang terjadi tanpa ketahuan. Tepat setelah kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, Big Yellow berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke Lembah. Yang kedua setelah itu, Yu Tianlong dan yang lainnya membelalak. Mereka melihat bahwa ketika Big Yellow memasuki Lembah Rohyin, dia tidak melepaskan energi Yuan untuk melindungi dirinya sendiri. Seolah-olah Rohyin yang menakutkan itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia benar-benar misterius. Yu Tianlong tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ada beberapa keberadaan di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Big Yellow memiliki garis keturunan dari binatang ilahi, oleh karena itu dia seperti Jiang Chen, keberadaan yang murni, saingan alami dari Rohyin. Setelah setengah jam, Big Yellow kembali dari Lembah. Bagaimana itu? Seperti apa situasi di dalamnya? Jiang Chen bertanya, ada altar hitam tepat di tengah Lembah. Lord Blood Moon berada di altar itu sendirian, dan setidaknya ada seribu Blood Devils mengelilingi dan berdoa menuju altar. Ada 99 gadis remaja yang diikat di salah satu sisi altar, upacara pengorbanan darah belum dimulai. Meskipun Big Yellow hanya menghabiskan setengah jam di Lembah, dia telah menjelajahi dan menemukan setiap detail di dalamnya. Yang lebih mengesankan adalah tidak ada iblis darah yang pernah menemukan gangguannya. Dengan kemampuan ini saja, dia telah memenangkan hati semua orang yang hadir. Apakah ada Blood Devils yang menjaga perimeter? Jiang Chen bertanya lagi, ada, tapi aku menggigitnya sampai mati. Kalian ikuti saja saya, saya bisa membawa kalian semua ke altar secara langsung. Kata Big Yellow, sempurna, kerja bagus, ayo pergi. Sebuah cibiran muncul di wajah Jiang Chen. Di bawah kepemimpinan Big Yellow, semua orang mulai berlari menuju Lembah Rohyin. Ketua, Rohyin semakin kuat, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Benar, jika semakin parah, aku khawatir kita akan berlutut sebelum mencapai pusat lembah. Selain itu, jika kita bertemu dengan Blood Devils dalam kondisi seperti itu, itu pasti kematian bagi kita. Setelah melakukan perjalanan sejauh hampir 30 mil, para tamu terhormat dari keluarga Yu merasa sangat sulit untuk melawan Rohyin. Jika mereka memaksakan diri untuk melakukan perjalanan lebih jauh, mereka mungkin akan jatuh bahkan sebelum mencapai altar. Keputusan tak berdaya, jatuh bahkan sebelum bertemu musuh, ini adalah hal yang menyedihkan. Reputasi Lembah Rohyin memang pantas didapat. Dengan sampai sejauh ini, bahkan Yu Tianlong dan Yu Zihan mengalami beberapa kesulitan dengan melawan Rohyin. Jika mereka terus ke tengah lembah, bahkan mereka akan jatuh. Saya selalu mendengar desas-desus tentang betapa menakutkannya Rohyin ini, dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk melihatnya sendiri. Rumor bahkan mengatakan bahwa prajurit inti surgawi akhir tidak dapat menahan Rohyin di tengah lembah. Saya khawatir kita tidak akan bisa sampai ke altar. Yu Tianlong memiliki senyum pahit di wajahnya. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan Big Yellow yang tenang dan santai, mereka menjadi lebih tertekan. Ini konyol, jarak di antara mereka terlalu besar. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya kami telah menjadi bebanmu. Yu Zihan memandang Jiang Chen dan bertanya. Dalam pikiran mereka, Jiang Chen telah menjadi pusat kelompok ini. Jiang Chen tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia membalik telapak tangannya dan mengambil pot giok dari cincin penyimpanannya. Mata air energi di dalamnya dapat membantu kalian melawan Rohyin. Ambillah, minumlah saat Anda merasa tidak bisa melanjutkannya lagi. Jiang Chen memberikan pot batu giok ke Yu Zihan. Mata air energi, Yu Zihan dan Yu Tianlong berteriak tak percaya pada saat yang sama saat mereka menatap pot batu giok. Ada begitu banyak energi mata air yang terkandung di dalamnya, ini benar-benar membuka mata. Mata air energi adalah yang murni, itu benar-benar dapat membantu mereka melawan Rohyin ini, serta memberi mereka manfaat besar. Saya telah menambahkan setetes darah saya di mata air energi ini. Darahku adalah keberadaan yang paling murni di dunia ini, itu adalah saingan dari semua Rohyin. Setelah Anda meminumnya, Anda tidak perlu takut pada Rohyin ini untuk jangka waktu tertentu. Jiang Chen berkata, ekspresi terkejut di wajah Yu Tianlong dan yang lainnya menjadi lebih tebal. Dalam pikiran mereka, Jiang Chen telah menjadi monster yang tak tertandingi. Tuan Muda Jiang, air sprint energi ini terlalu mahal, tapi kami tidak akan menolaknya. Jika aku, Yu Tianlong bisa keluar dari lembah ini hari ini, hidup-hidup, aku akan meminta setiap orang di keluarga Yu mengambil Tuan Muda Jiang sebagai tuan kita, dan akan melakukan apapun yang kau minta dari kami. Yu Tianlong berkata dengan serius. Hadiah yang sangat mahal, jika diberikan pada waktu normal, dia mungkin baru saja menolaknya. Tetapi karena saat ini sangat penting sekarang, dia menerimanya. Yu Zihan membuka pot batu giok dan meminum seteguk mata air energi, setelah itu, Yu Tianlong dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Setelah mata air energi memasuki tubuh mereka, mereka berempat segera merasakan aliran udara panas menyebar ke dalam. Dengan bantuan aliran udara panas ini, Roh Yin diusir dari tubuh mereka, dan mereka merasa sangat nyaman. Perasaan buruk yang disebabkan oleh Roh Yin segera lenyap. Mereka berempat tercengang dengan ini, karena hanya mata air energi saja tidak akan memberikan keefektifan semacam ini. Ini luar biasa! Mata air energi adalah yang murni, dan setelah menambahkan darah Jiang Chen, kualitasnya meningkat pesat, sehingga memungkinkan untuk melawan Roh Yin. Kelompok itu melanjutkan perjalanannya. Jalan yang dipilih Big Yellow tidak memiliki Blood Devils yang menjaga, karena mereka semua telah dibunuh olehnya sebelumnya. Oleh karena itu, kelompok tersebut melakukan perjalanan yang tenang dan mulus saat mereka tiba di tengah lembah Roh Yin. Kalian lihat itu, ada bukit kecil di depan, dan di belakang bukit itu ada lembah. Altar ada di dalam lembah itu. Kata Big Yellow, sangat tenang, ku rasa upacara pengorbanan darah belum dimulai. Kata Yu Xi Han, Roh Yin akan menjadi yang terkuat saat waktu mencapai tengah malam. Jika tebakanku benar, Lord Blood Moon ini akan menjadi upacara pengorbanan darah di tengah malam. Jiang Chen berkata, orang-orang itu menarik energinya dan menjaganya agar tidak bocor, lalu mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju bukit. Ketika mereka mencapai puncak bukit kecil itu, mereka menjulurkan kepala dan melihat kelembah di depan mereka. Apa yang mereka lihat adalah kerumunan besar Blood Devils, semuanya berlutut di tanah sesuai dengan level kultivasi mereka. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Di depan mereka ada altar hitam yang seluruhnya terbuat dari tengkorak manusia, tampak mematikan dan menakutkan. Di atas altar, seorang pemuda berbaju merah sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya terlihat jahat. Dengan bibir hitam dan aura hitam melayang di sekitar tubuhnya, bersama dengan simbol misterius di dahinya, dia tampak seperti seseorang yang datang dari neraka. Di samping altar ada 99 gadis remaja berbaris. Semua dari mereka tampak seolah-olah pikiran mereka tidak ada, seolah-olah mereka telah mengalami guncangan hebat. Kabut hitam pudar melayang di sekitar mereka, menghalangi Yin Spirit agar tidak merusak tubuh mereka. Karena itulah tidak ada satupun dari mereka yang terpengaruh olehnya. Ziyan, Saudara, Yu Tianlong dan Yu Zihan melihat gadis pertama dalam antrean, itu adalah seorang gadis yang mengenakan rok biru panjang. Dengan tubuh langsing dan wajahnya yang cantik, dia langsung menonjol di antara semua gadis lainnya. Matanya yang besar dan indah menjadi tidak berakal, membuat orang merasa kasihan saat menatap matanya. Kondisinya membuat emosi Yu Zihan dan Yu Tianlong menjadi tidak stabil. Tapi untungnya, mereka bukan orang biasa, mereka masih bisa menahan diri, dan tidak bertingkah laku sembarangan. Tuan Muda Jiang, kapan kita akan menyerang? Yu Tianlong terus menatap Yu Zihan, dia merasa seperti ada pisau yang menusup jantungnya sekarang saat dia melihat putrinya menderita penyiksaan seperti itu. Jiang Chen sedang melihat Lord Blood Moon. Dengan penilaiannya dan bantuan Skill Grid Soul Derivation, dia bisa segera memberitahu tingkat kultifasi Lord Blood Moon. Dia memiliki energi yang kuat, dan tingkat kultifasinya telah mencapai puncak alam inti surgawi. Selain itu, jelas bahwa Lord Blood Moon telah mewarisi Skill Blood Moon Saman, dia telah menguasai Skill Blood Devils. Lord Blood Moon mungkin tidak sebanding dengan Nan Bei Cao, tapi dia jelas setingkat dengan Guan Yi Yun dan Liang Xiao. Bahkan Fan Kun lebih lemah dari Lord Blood Moon ini. Orang seperti ini bukanlah seseorang yang bisa ditangani Jiang Chen. Lord Blood Moon tidak mudah ditangani. Selain itu, saya tidak tahu jenis keterampilan apa yang dia warisi dari Blood Moon Saman. Jika kita menyerang sekarang tanpa mengetahui banyak tentang dia, bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya. Oleh karena itu, kami harus menunggu. Mata Jiang Chen berbinar, dia memiliki total 120 tanda naga sekarang. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh prajurit Latte Heavenly Core biasa, dia bahkan bisa menangani seorang jenius seperti Fan Kun. Tapi, jika dia menghadapi seseorang seperti Guan Yi Yun, dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan. Selain itu, tempat ini adalah Lembah Roh Yin, itu adalah jantung Dewa Darah Bulan. Jiang Chen tidak percaya bahwa selain keterampilan Lord Blood Moon sendiri, tidak ada jebakan tersembunyi di sekitarnya. Tunggu sampai kapan? Yu Zihan bertanya. Aku tahu kalian semua mengkhawatirkan Yu Zihan, tapi jika kita menyerang sekarang, kita tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, kalian semua akan terbunuh. Bahkan jika aku bisa menghadapi Lord Blood Moon, bagaimana kalian semua akan melawan lebih dari seribu Blood Devils? Jiang Chen memandang Yu Tianlong dan Yu Zihan, lalu melanjutkan, mari kita tunggu sampai tengah malam. Ketika Lord Blood Moon memulai upacara pengorbanan darah, upacara seperti itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Begitu upacaranya dihentikan, bahkan Lord Blood Moon akan menderita. Aku akan menunggu sampai Lord Blood Moon mendapatkan semua perhatiannya pada upacaranya, lalu kami akan memberikan serangan mematikan. Jiang Chen mencibir, seorang pejuang sejati tidak hanya membutuhkan kekuatan yang besar, dia juga membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Dengan kombinasi keduanya, seseorang akan menjadi pejuang sejati. Kekuatan tempur Jiang Chen secara keseluruhan sangat tinggi, dan dia juga tidak pernah keluar dari plot. Dia tahu persis bagaimana menghadapi musuh dalam waktu tertentu. Dengan ini sendirian, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa memenangkan pertempuran apapun. Bahkan jika dia perlu mempertaruhkan nyawanya, dia harus memastikan itu adalah sesuatu yang bisa dia tangani dengan percaya diri, Jiang Chen tidak akan pernah melakukan apapun tanpa kepercayaan diri. Ketua, apa yang Tuan Muda Jiang katakan benar, tidak ada gunanya kita terburu-buru sekarang. Jika kita menyerang sekarang, dengan Lord Blood Moon dalam wujud penuhnya, tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Salah satu tamu terhormat keluarga Yu berkata, Yu Tianlong menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya, dia tahu Jiang Chen benar. Karena, hanya dengan menyerang sesuai rencananya mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang. untuk mengalahkan Blood Devils. Tapi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan langsung bertanya, Tuan Muda Jiang, barusan kamu bilang, kita akan menunggu sampai Lord Blood Moon memperhatikan semua perhatiannya pada upacara pengorbanan darah, bukankah itu juga berarti kita akan menunggu sampai upacara pengorbanan darah dimulai sebelum kita menyerang? Saya memang mengatakan itu. Upacara pengorbanan darah seperti ini akan memakan waktu untuk diselesaikan, dan 99 gadis remaja ini akan dikorbankan satu per satu, mereka tidak semuanya dikorbankan sekaligus. Anda hanya perlu berdoa agar Yu Ziyan bukan orang pertama yang dikorbankan. Jiang Chen tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Tuan Muda Jiang itu juga berarti beberapa dari gadis-gadis ini akan dikorbankan. Yu Ziyan bertanya, bagaimanapun, kita membutuhkan seseorang untuk mengorbankan beberapa dari mereka. Mengorbankan beberapa di antaranya lebih baik daripada mengorbankan semuanya. Bukannya saya tidak ingin menyelamatkan mereka semua, tapi saya harus menyelamatkan sebanyak mungkin. Jiang Chen masih tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Sulit dipercaya bahwa seorang pemuda berusia 16 tahun dapat memperlakukan hidup dengan begitu enteng. Tapi apa yang dikatakan Jiang Chen benar? Terkadang, seseorang harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Bahkan dengan itu, Jiang Chen masih ingin menunggu sampai upacara pengorbanan darah dimulai sebelum dia menyerang, itu hanya kesempatan untuk berurusan dengan Lord Blood Moon. Jika mereka berhasil, hanya satu nyawa yang akan dikorbankan, sedangkan sisanya akan diselamatkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya, jika tidak, setiap dari mereka harus mati. Kami akan mengikuti kata-kata Tuan Muda Jiang. Nafas Yu Tianlong menjadi lebih cepat, dia khawatir, karena Yu Ziyan adalah orang yang paling dekat dengan altar, dan dia adalah yang pertama di antrean. Itu juga berarti, jika Lord Blood Moon ingin memulai upacara pengorbanan darah, sangat mungkin dia akan menjadi orang pertama yang dikorbankan. Saudari, yang bisa saya lakukan sekarang adalah berdoa untuk keberuntungan Anda. Yu Ziyan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mata Yu Tianlong memerah. Bagi mereka, setiap detik berlalu berarti lebih banyak penderitaan. Perasaan menyaksikan anggota keluarga mereka dekat mereka berjuang dalam api neraka sementara yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton, perasaan itu tidak bisa dipahami oleh siapapun. Jiang Chen menghela nafas dalam benaknya. Hubungan keluarga semacam ini membuatnya merasa hangat, tetapi pada saat yang sama tidak berdaya. Inilah hidup, yang penuh dengan momen tak berdaya. Anda dipaksa membuat segala macam keputusan, dan terkadang keputusan itu mengancam nyawa. Tetapi bahkan jika Anda dipaksa, Anda masih harus membuat keputusan itu. Waktu terus berdetak, dan segera menjadi tengah malam. Pada titik ini, Roh Yin di dalam lembah telah menjadi sangat tebal. Lord Blood Moon, yang matanya telah terpejam selama ini, tiba-tiba membuka matanya. Pembunuhan tengah malam. Suara mendesing. Dengan hanya membuka matanya, Lord Blood Moon menyebabkan angin jahat yang kuat muncul di atas lembah. Angin jahat membentuk awan gelap dan melayang tepat di atas Lord Blood Moon. Itu membuatnya tampak seperti hantu dan mematikan. Bulan darah, bulan darah, bulan darah. Semua Blood Devils yang tergeletak di tanah mulai bersorak. Sorak-sorai begitu keras sehingga seluruh lembah mulai bergetar. Roh Yin yang ditemukan di mana-mana itu mematikan bagi orang luar, tapi bagi para iblis darah ini, mereka bermanfaat. Hahaha. Lord Blood Moon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya melengking seperti wanita. Dengan lambayan kedua lengannya, gelombang udara gelap muncul dari tubuhnya dan bergabung bersama dengan awan gelap di atas kepalanya, berubah menjadi wajah gelap besar yang menakutkan. Suara mendesing. Angin bertiup lebih kencang, dan seolah-olah ada sesuatu yang membuat takut para gadis remaja, mereka tiba-tiba terbangun dari keadaan absen pikiran mereka sebelumnya. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat wajah besar yang gelap, mereka langsung berteriak neri. Gadis-gadis remaja ini berada dalam kondisi linglung oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiam diri. Namun, begitu mereka terbangun dan melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka langsung berpelukan dan gemetar ketakutan. Menyaksikan ini, Yu Tianlong dan Yu Zihan yang dengan cemas bersembun di balik bukit kecil segera bersuka cita. Ketika para gadis mulai berpelukan dan mendorong satu sama lain, posisi awal mereka di barisan telah berubah. Yu Zihan yang berdiri di depan barisan dan yang paling dekat dengan altar telah didorong ke tengah. Bagian tengah garis adalah posisi terbaik, karena tidak peduli di sisi mana Lord Blood Moon memutuskan untuk memulai, keamanan Yu Zihan akan dijamin sementara. Kecuali Lord Blood Moon ingin memilih Yu Zihan sebagai yang pertama dikorbankan, begitulah. Jika itu masalahnya, keberuntungannya sangat buruk. Biarkan upacara pengorbanan darah dimulai. Lord Blood Moon berkata dengan suara yang membingungkan. Setan darah yang bersorak sore itu segera menjadi tenang, dan ekspresi mereka menjadi serius seolah-olah mereka akan menyambut keberadaan suci. Ha, setelah itu, lebih dari seribu iblis darah berteriak pada saat bersamaan. Masing-masing dari mereka memuntahkan segumpal darah merah, dan semuanya melesat ke arah wajah gelap besar yang melayang di atas Lord Blood Moon. Pop, semua darah dari Blood Devils bergabung bersama, dan wajah gelap yang dulu besar segera menjadi merah darah. Di bawah kendali Lord Blood Moon, tetesan darah menghujani dari atas dan jatuh ke tubuhnya. Itu segera diserap ke dalam tubuhnya, dan beberapa darah menetes ke altar, membuatnya terlihat lebih ganas dan menakutkan. Upacara pengorbanan darah akan dimulai. Jiang Chen memusatkan perhatiannya pada Lord Blood Blood Moon yang berada di altar. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa ini adalah upacara pengorbanan darah yang sangat brutal dan kejam. Iblis ini ratusan kali lebih kejam dari iblis sungguhan. Upacara pengorbanan darah ini benar-benar kejam tidak akan ada kedamaian di Provinsi Ki jika iblis darah ini tidak dimusnahkan. Wajah Yu Zihan menjadi gelap. Dengan menggunakan manusia hidup sebagai korban, Lord Blood Moon adalah orang gila. Angin jahat terus-menerus menyapu seluruh lembah. Adegan itu akan membuat siapapun ketakutan hanya dengan memikirkannya. Ketika darah menodai seluruh perubahan, Lord Blood Moon mulai bergerak. Dia mengulurkan tangannya ke salah satu gadis yang berdiri paling dekat dengan altar. Dengan jeritan ketakutan, gadis itu terbang ke altar tanpa kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Gadis yang ketakutan itu terus berteriak. Ketika hujan darah turun ke tubuhnya, dia langsung melolong seperti tidak ada hari esok. Di bawah penglihatan ketakutan dari 98 gadis remaja lainnya, gadis di altar seluruhnya berlumuran darah, dan tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit. Hanya dalam tiga napas waktu, lolongan gadis itu benar-benar berhenti. Dia telah berubah menjadi pasta daging, dan dia melele dan menetes di seluruh altar. Lord Blood Moon memasukkan tangannya ke dalam pasta daging dan mulai menyerap semua esensi yang terkandung di dalamnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Tidak, ketika gadis-gadis lainnya melihat apa yang terjadi, mereka semua mulai berteriak dan berteriak ketakutan. Pemandangan itu sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan mereka impikan suatu hari nanti. Di balik bukit kecil, Yu Tianlong dan Yu Zihan menyekak keringat dari dahi mereka dengan tenang. Jika bukan karena angin jahat itu sekarang, orang yang akan dikorbankan adalah Yu Zihan. Beberapa dari mereka meletakkan penglihatan mereka pada Jiang Chen, kemudian mereka menemukan dia masih tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Tidak ada sedikitpun rasa gugup. Sikap tenang benar-benar membuat orang-orang ini tak sadarkan diri padanya. Di mata Jiang Chen, selain dari tatapan acuh hanya ada ketenangan. Lolong dan teriakan gadis-gadis ini tidak pernah bisa mengganggu pikirannya yang tenang, adegan pengorbanan yang menakutkan bukanlah apa-apa baginya. Jiang Chen menyipitkan matanya dan menatap wajah Lord Blood Moon. Upacara pengorbanan darah baru saja dimulai, waktu terbaik untuk menyerang belum tiba. Ekspresi senang di wajah Lord Blood Moon semakin intens. Segera, dia membenamkan dirinya dalam kenikmatan itu sepenuhnya, dan menutup matanya. Tepat pada saat ini, altar mengeluarkan suara mendengung. Wajah merah darah besar itu masih meneteskan darah, dan pengorbanan gadis itu hampir selesai. Seluruh adegan bergema dengan cara yang aneh, dan lebih dari ribuan iblis darah berlutut di tan tanah, menyanyikan beberapa kitab suci yang tidak diketahui. Sekarang waktunya, kalian semua akan menyelamatkan gadis-gadis itu, aku akan pergi ke Lord Blood Moon secara langsung. Jiang Chen memperkuat semangatnya. Detik berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Dalam sekejap, dia sampai di depan altar. Dengan battle axe di tangannya, dia melepaskan cahaya terang dan menembus menuju Lord Blood Moon. Lord Blood Moon, hadapi kematianmu! Beberapa dengungan terdengar dari Laut Qi Jiang Chen. Energi yuan yang kuat bergulir di dalam, dan clap of thunder telah dilepaskan dengan kekuatan maksimumnya. Dia memperkirakan bahwa Lord Blood Moon telah dibenamkan dalam upacara pengorbanan darah dan keku dan tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk membalas serangan. Upacara pengorbanan darah seperti ini tidak akan bisa berhenti begitu dimulai. Jika itu diganggu setengah jalan, Lord Blood Moon sendiri akan menderita luka serius. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan Jiang Chen untuk mengalahkan Lord Blood Moon. Suosh! Merasakan serangan kuat yang tiba-tiba, Lord Blood Moon membuka matanya. Dua lampu merah darah keluar dari matanya seperti bilah tajam. Upacara pengorbanan darahnya telah diganggu oleh seseorang, kemarahan yang ekstrim muncul di matanya. Berani-beraninya kau mengganggu upacara pengorbanan darahku. Anda mendekati kematian, Lord Blood Moon dengan paksa menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan merah darah besar segera terbang ke depan seperti gunung besar, menusuk ke arah Jiang Chen. Bam! Kapak pertempuran dan telapak tangan merah darah besar bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan suara ledakan yang keras. Kapak pertempuran telah menghancurkan telapak tangan besar itu, tetapi pada saat yang sama, Jiang Chen juga menderita dampak besar yang memaksanya terbang ratusan meter ke belakang. Lord Blood Moon ini benar-benar kuat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku masih bukan tandingannya tapi, karena upacara pengorbanan darah telah membatasi gerakannya, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Jiang Chen membawa aura yang mengesankan. Dia berubah menjadi sinar cahaya sekali lagi sambil membawa kapaknya. Kapak perangnya, lalu dia menusuk dan menebas ke arah Lord Blood Moon lagi. Hentikan dia! Lord Blood Moon berteriak dengan keras. Segera, tiga pemimpin setan darah yang kuat bergegas ke depan dan memblokir jalan Jiang Chen. Mereka bertiga semua adalah prajurit inti surgawi akhir, dan mereka juga satu-satunya tiga pemimpin inti surgawi akhir di antara ribuan iblis darah di sini. Minggir atau mati, Jiang Chen terus mengayunkan kapak perangnya sementara 120 tanda naga bergetar di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, setan darah inti surgawi akhir biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Dalam sekejap mata, Jiang Chen memotong salah satu setan darah inti surgawi akhir menjadi dua. Biaya, Yu Tianlong berteriak keras. Menggunakan senjata tempurnya, dia menebas secara melengkung. Dia memimpin dan menyerbu melewati Blood Devils. Di sisi lain, Big Yellow adalah makhluk paling brutal di tempat. Dengan tubuh berototnya, dia menabrak kelompok Blood Devils sambil menabrak semua yang dia bisa lihat. Darah dan daging terciprat kemana-mana. Semua ini terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Tidak hanya Blood Devils, bahkan Lord Blood Moon sendiri tidak menyangka seseorang akan datang dan mengganggu mereka di sini. Tempat ini adalah jantung lembah Rohyin. Rohyin di sini begitu kuat sehingga datang ke sini sama dengan mendekati kematian. Yu Zihan dan yang lainnya bergabung dengan pembantaian juga. Setan darah ini dengan tulus berdoa ke arah altar sebelum mereka tiba-tiba diserang. Oleh karena itu kerugian besar sudah pasti. Bunuh, bunuh mereka semua. Berani-beraninya mereka mengganggu upacara pengorbanan darah Tuhan kita. Mereka mendekati kematian. Minum semua darah mereka. The Blood Devils berteriak dan melolong. Para pemimpin yang lebih kuat telah mengeluarkan senjata iblis mereka dan mengepung para penyerang. Di sini, ada lebih dari sepuluh pemimpin Blood Devil. Yu Zihan dan yang lainnya kalah jumlah. Namun, tiga dari setan darah inti surgawi terkuat sedang dalam perjalanan untuk menyerang Jiang Chen. Di bawah kepemimpinan Big Yellow, sisa pemimpin Blood Devil tidak bisa melakukan kerusakan serius pada Yu Zihan dan yang lainnya. Big Yellow benar-benar ganas, dia seperti binatang purba yang tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin Blood Devil. Siapapun yang datang kepadanya akan mati seketika, apalagi para iblis darah inti mortal biasa itu. «Zihan, cepat selamatkan adikmu!» Yu Tianlong berteriak dengan keras. Di saat yang sama, Yu Zihan mulai terbang menuju adiknya. Kakak laki-laki, saat Yu Zihan melihat kakaknya, dia langsung berteriak dan menangis dengan gembira. Hatinya yang dulunya putus asa telah kembali dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. «Kakak, bantu aku menenangkan gadis-gadis lainnya, katakan pada mereka untuk tidak takut, kami di sini untuk menyelamatkan kalian semua!» Yu Zihan memberi tahu adiknya. Dia meminta Yu Zihan untuk menenangkan gadis-gadis ini sehingga dia bisa kembali bertarung dengan Blood Devils. Ah! Di sisi lain, diikuti oleh teriakan yang menakutkan, iblis darah inti surgawi terakhir telah dibunuh oleh Jiang Chen. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, ketiga setan darah inti surgawi akhir telah dibunuh oleh kapak pertempuran Jiang Chen. Pendekatan Jiang Chen yang kuat dan brutal benar-benar mengejutkan Yu Tianlong dan dua tamunya yang terhormat. Mereka telah menyaksikan setiap tindakan Jiang Chen, dan itu telah mengirimkan badai besar ke dalam pikiran mereka. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa sekuat itu. Tidak hanya Jiang Chen, bahkan Big Yellow yang bertarung bersama mereka juga sama. Ini benar-benar mengejutkan Yu Tianlong. Pria dan anjing ini membuka mata mereka semua. Sepanduk darah! Ah! Ceritan mengerikan terdengar di seluruh lembah Rohyin. Ada darah yang tumpah di mana-mana. Meskipun beberapa pria dari keluarga Yu dikelilingi oleh banyak Blood Devils, dengan bantuan monster abnormal, Big Yellow, tidak satupun dari mereka menderita luka apapun. Di sisi lain, para Blood Devils menderita kerugian yang sangat serius. Para pemimpin inti surgawi terlambat telah dibunuh oleh Jiang Chen, dan Big Yellow juga membunuh sisa Blood Devils. Kedua gabungan ini telah memberikan serangan mematikan pada Blood Devils. Menurut keadaan normal, keputusan Jiang Chen untuk menyerang lembah Rohyin adalah misi bunuh diri. Tetapi situasi sebenarnya sangat berbeda. Lord Blood Moon telah memulai upacara pengorbanan darahnya, dia dibatasi oleh upacara dan tidak bisa benar-benar menyerang balik. Ini telah memberi Jiang Chen dan sisanya kesempatan untuk membunuh Blood Devils. Lord Blood Moon adalah satu-satunya orang yang dikhawatirkan Jiang Chen. Selama dia diikat oleh sesuatu, tidak peduli berapa banyak iblis darah yang ada di sini, akhir mereka akan sama dengan mereka yang menyerang kota Redsun. Gadis-gadis yang ditangkap itu berpelukan dalam kelompok besar. Semuanya memiliki wajah pucat. Pemandangan seperti itu, pengalaman seperti itu, telah meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka yang tidak akan pernah hilang. Adegan berdarah dan kejam itu membuat mereka menyaksikan sisi gelap dunia. Ketakutan telah memenuhi hati mereka, tetapi untungnya, bayangan kematian perlahan memudar. Orang-orang yang muncul entah dari mana membawa cahaya harapan bersama mereka. Yu Ziyan lahir di keluarga besar, jadi pikirannya lebih kuat dari gadis-gadis lainnya. Setelah dia melihat saudara laki-laki dan ayahnya datang ke sini untuk menyelamatkannya, emosinya jelas telah meredah. Dia sedang menghibur gadis-gadis yang ketakutan. Yu Ziyan berdiri di depan gadis-gadis ini dan melindungi mereka. Dia terus membunuh para Blood Devils yang datang menyerangnya. Lord Blood Moon, hadapi kematianmu. Setelah Jiang Chen membunuh ketiga pemimpin Latte Heavenly Core, momentumnya semakin kuat. Dia hanya mengayunkan kapak perangnya ke arah Lord Blood Moon yang sedang duduk bersila di atas altar. Huff! Manusia yang tidak penting, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Mati sekarang! Lord Blood Moon mendengus. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan telapak tangan merah darah besar yang menusuk ke arah serangan kapak pertempuran. Bam! Dampak yang kuat telah menggunakan diri Anda sendiri dan guncang seluruh lembah. Dengan serangan balik kuat Lord Blood Moon, dia memaksa Jiang Chen mundur sekali lagi. Namun, dengan terus menyerang dua kali, upacara pengorbanan darah Lord Blood Moon telah terpengaruh. Wajahnya mulai memucat, dan napasnya menjadi lebih cepat. Selain itu, pengorbanan gadis remaja pertama hampir selesai, dia membutuhkan gadis kedua untuk melanjutkan upacaranya. Haha, Lord Blood Moon, kamu ditakdirkan! Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, lalu dia mulai melepaskan energinya yang luar biasa. Naga bayangan merah darah melayang dan terbang di sekitar tubuhnya, dan dengan langkah ke depan, sembilan Jiang Chen yang identik muncul di udara. Sembilan Jiang Chen mengepung altar dan terbang. berlari menuju Lord Blood Moon pada saat yang bersamaan. Ketika Jiang Chen telah melihat lebih dekat pada upacara pengorbanan darah, dia telah menyimpulkan bahwa tidak ada cara bagi Lord Blood Moon untuk menghentikan upacara di tengah jalan. Juga, serangan yang bisa dia gunakan untuk membalas terbatas. Jika tidak, tidak hanya upacara pengorbanan darah menjadi gagal, Lord Blood Moon sendiri akan menderita luka serius juga. Oleh karena itu, dengan melepaskan sembilan serigala hantu, tidak hanya akan membingungkan Lord Blood Moon, itu juga bisa mengalihkan pikirannya. Benar-benar keterampilan bergerak yang aneh. Ekspresi Lord Blood Moon berubah. Dengan pengalamannya, dia tidak tahu mana yang asli. Namun, meskipun Jiang Chen cepat, Lord Blood Moon bahkan lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara tegas, kalian semua bodoh, beraninya kamu mengganggu upacara pengorbanan darahku, kamu mendekati kematian. Biarkan aku membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh temanmu yang lain. Sepanduk darah. Dengan suara gemuruh, sepanduk berwarna darah besar ditembakkan dari tubuh Lord Blood Moon. Tingginya hampir 30 meter. Itu mencakup ke sembilan Jiang Chen pada saat yang sama dan menyerap semuanya ke dalam banner itu sendiri. Swosh! Angin jahat bersiul di dalam lembah, dan jeritan menakutkan terdengar dari Blood Banner, itu memancarkan cahaya merah darah dan memenuhi langit di atas lembah Roh Yin. Dan dengan warna yang sama. Angin jahat terus bersiul, dan jeritan hantu sepertinya tidak berhenti sama sekali. The Blood Banner benar-benar menakutkan. Sosok wajah hantu terus muncul di banner itu sendiri, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Hanya melihat spanduk darah ini sudah cukup untuk membuat orang yang menonton menggigil dan menaruh ketakutan yang ekstrim dalam pikiran mereka, seolah-olah mereka telah jatuh jauh ke dalam mereka. Astaga, itu adalah Blood Banner, Lord Blood Moon benar-benar menemukan banner itu. Dia telah mewarisi segalanya dari Blood Moon Saman. Ketika Yu Tianlong yang melawan iblis darah melihat spanduk darah, dia menjerit keras. Beberapa dekade yang lalu, Blood Moon Saman membunuh lebih dari seratus ribu manusia dan menggunakan jiwa mereka untuk membuat Blood Banner. Dengan menggunakan spanduk ini, dukun bulan darah mendatangkan malapetaka besar di Provinsi Ki dan membunuh prajurit hebat yang tak terhitung jumlahnya, ia mengubah seluruh Provinsi Ki menjadi neraka. Bahkan orang terkuat dari keempat sekte besar secara individu. Pada akhirnya, Blood Moon Saman terbunuh oleh serangan gabungan keempat pria ini. Saya mendengar itu bukanlah kemenangan yang terhormat bagi keempat kepala sekte. Aku tidak pernah menyangka Lord Blood Moon mewarisi segalanya dari Blood Moon Saman bahkan spanduk darah yang telah lama hilang ini bersamanya sekarang. Lebih dari seratus ribu jiwa ganas tinggal di dalam spanduk, itu dipenuhi dengan roh-roh j jahat. Bahkan inti ilahi akan kesulitan menghadapinya ini benar-benar berbahaya bagi Tuan Muda Jiang sekarang karena dia telah diserap oleh Panji. Kedua tamu terhormat keluarga Yu tampak khawatir. Yu Tianlong dan Yu Zihan juga memiliki ekspresi yang mengerikan. Rencana awal mereka adalah menyerang selama upacara pemorbanan darah dan membunuhnya bersama dengan semua iblis darah lainnya, sambil menyelamatkan semua gadis remaja yang tidak bersalah. Tapi, tidak ada dari mereka yang bisa berharap Lord Blood Moon memiliki senjata yang begitu jahat. Saat ini, Jiang Chen berada di bawah kendalis panduk darah, sepertinya dia tidak akan berhasil kali ini. Haha, setelah diserap oleh Blood Banner, bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam lengan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan di dalam dan menjadi salah satu jiwa busuk di dalam. Ini adalah akibat dari menyinggung perasaanku. Lord Blood Moon berkata dengan suaranya yang melengking dan dengan cibiran di wajahnya. Sepanduk darah terus berkibar di atas langit, dan raungan jiwa-jiwa busuk di dalamnya yang bisa membuat takut makhluk hidup manapun terdengar. Huff! Lord Blood Moon mendengus. Dia membuat gerakan menyambar ke arah gadis remaja dan dengan paksa mematahkan pertahanan Yu Zihan, dan menarik tiga gadis remaja itu. Ketika gadis-gadis ini ditarik ke altar, mereka langsung disiram darah dan menjadi korban Lord Blood Moon. Pada saat yang sama, visi Lord Blood Moon mendarat di Yu Tianlong dan beberapa lainnya. Lord Blood Moon menyeringai di wajahnya. Dia tidak menyerang orang-orang ini, yang dia lakukan adalah menuliskan wajah mereka dalam ingatannya. Sebenarnya, dia tidak terlalu perlu mengingatnya, karena begitu upacara pengorbanan darah selesai, setiap manusia yang hidup di Yellowstone pada akhirnya akan menjadi makanannya. Saat ini, hal terpenting adalah menyelesaikan upacara pengorbanan darah. Selain itu, Lord Blood Moon perlu menggunakan sebagian perhatiannya untuk mengontrol Blood Banner dan membunuh Jiang Chen, oleh karena itu dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama kepada Yu Tianlong dan yang lainnya. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia tidak menyerang yang lain. Dalam pikiran Lord Blood Moon, di antara semua orang ini, Jiang Chen adalah satu-satunya yang bisa menyakitinya. Sisanya bukan siapa-siapa baginya. Saat ini, di dalam Blood Banner, jiwa ganas yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Jiang Chen tanpa henti, mencoba untuk mencabik-cabiknya. Roh busuk dari ratusan ribu jiwa ganas berubah menjadi terlihat dan membentuk badai roh jiwa. Jiwa-jiwa ini seperti pisau silet yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti Jiang Chen berdiri tepat di tengah badai yang mengamuk yang seluruhnya dibentuk oleh pisau tajam, seolah-olah dia adalah perahu kesepian yang mengambang di lautan yang mengamuk. Jika itu adalah orang biasa yang terserap ke dalam panji darah, dia akan dimakan oleh jiwa-jiwa ganas ini dalam sekejap. Bahkan tanpa serangan dari jiwa-jiwa ganas ini, hanya pengaruh dari roh-roh jahat saja sudah cukup untuk membuat pikiran mereka runtuh dan menjadi gila. Tapi Jiang Chen yang telah diserap ke dalam Banner, orang suci terbesar di dunia. Ha! Jiang Chen berteriak pelan. Dia menggunakan sonic how cry. Detik berikutnya, energi yuan emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya, mereka berubah menjadi gelombang suara dan bentrok ke depan. Dia dikelilingi oleh bayangan naga pudar yang bersinar dalam cahaya kemasan, mengusir semua kegelapan yang tersembunyi di dalam panji darah. Au-au! Ketika semua jiwa yang ganas dan brutal bertemu dengan cahaya kemasan yang dilepaskan dari tubuh Jiang Chen, mereka semua mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Ekspresi mereka menjadi ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat predator alami mereka. Ha! Aku adalah orang suci yang perkasa, perwakilan dari naga sejati. Tidak ada dari kalian yang bisa menyakitiku. Jiang Chen mendengus dingin. Dia menggambarkan aura seseorang di atas segalanya, dia berdiri kokoh seperti dewa perang yang perkasa, dia seperti pilar yang menopang seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menggoyakannya bahkan sedikitpun. Tak satupun dari jiwa ganas dan roh busuk itu bisa mendekati tubuhnya. Jiang Chen memiliki sikap dan pikiran seorang suci, dan dia telah melalui reinkarnasi. Keberadaan iblis dan iblis biasa di dunia tidak akan terjadi. Tidak akan dapat mempengaruhi pikirannya. Selain itu, dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan dia memiliki garis keturunan dari beberapa binatang iblis langka. Setiap tetes darah dan qi di tubuhnya memiliki sifat yang paling murni, itu adalah saingan alami dari semua roh jahat dan yin. Itu bukan kebohongan ketika Jiang Chen mengatakan dia adalah perwakilan dari naga sejati, karena setelah dia mulai mengembangkan keterampilan transformasi naga, dia mulai berjalan di jalur di mana dia akan berubah menjadi naga sungguhan. Cepat atau lambat, dia akan berubah menjadi naga sungguhan dan terbang melintasi surga. Bam! Jiang Chen mengangkat battle axe di tangannya dan memotong blood banner dengan kekuatan pen cahaya kemasan telah menembus kegelapan. Tapi sayang sekali, serangan itu seperti melempar batu ke lautan luas, tidak bisa membahayakan spanduk ini. Spanduk ini seluruhnya dibentuk oleh jiwa-jiwa ganas dan roh-roh jahat, itu telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, senjata sejati untuk kejahatan dan iblis. Bahkan senjata seperti kapak petir tidak dapat membuka spanduk. Meskipun saya tidak takut dengan jiwa-jiwa ganas dan roh-roh jahat ini, masih sulit bagi saya untuk melarikan diri dari sini kecuali saya dapat mengontrol spanduk ini. Jiang Chen mengerutkan alisnya, tapi, spanduk ini sepenuhnya di bawah kendali Lord Blood Moon, itu terhubung ke garis keturunannya, tidak mungkin bagiku untuk mengendalikannya lagi. Jiang Chen terus mengerutkan kening saat dia mencoba mencari solusi. Dia tidak bisa terus berada di dalam Blood Banner, Lord Blood Moon berada di saat-saat kritis dari upacara pemorbanan darah, dan sekarang dengan semua gangguan, dia pasti akan mempercepat seluruh proses. Begitu dia menyelesaikan upacara pemorbanan darah dan menerobos ke alam inti ilahi, dia pasti akan membunuh Jiang Chen dalam sekejap, dan seluruh Provinsi Qi akan menjadi tempat kekacauan sekali lagi. Bakat dan potensi Lord Blood Moon tidak kurang dari Blood Moon saman. Gaya dan taktiknya persis sama dengan dukun bulan darah. Sekarang, dengan spanduk darah, jika dia diizinkan menerobos ke alam inti ilahi, dia akan menjadi ancaman besar bagi Provinsi Qi. Dengan bantuan keterampilan iblis darah, Lord Blood Moon akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan sangat cepat, dan berpotensi menjadi dukun bulan darah generasi berikutnya. 155. Rebut spanduk darah, bunuh Lord Blood Moon. Bam! Suara benturan tidak berhenti terdengar dari dalam panji darah. Riak energi dari serangan Jiang Chen menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan beberapa lampu emas mulai bocor keluar dari bendera itu sendiri. Lihat, spanduk darah bergetar hebat, Tuan Muda Jiang Chen sedang menyerangnya. Salah satu tamu terhormat keluarga Yu berkata dengan kagum. Tuan Muda Jiang Chen memang orang yang penuh keajaiban. Dia memiliki aura yang paling murni di sekujur tubuhnya, roh-roh busuk di dalam panji darah tidak bisa melukainya. Tapi, dengan kemampuan Tuan Muda Jiang, akan sulit baginya untuk lolos dari bendera. Yu Tianlong juga terkejut. Tapi, karena Jiang Chen bisa menyerang dari dalam, itu berarti dia aman saat ini, dan itu sebenarnya kabar baik. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tuan Muda Jiang tidak bisa melepaskan diri dari Blood Banner, tidak mungkin kita bisa menghentikan Lord Blood Moon menyelesaikan upacara pengorbanan darahnya. Tamu terhormat lainnya dari keluarga Yu berkata dengan nada khawatir. Pertempuran telah berlangsung lama, dan Big Yellow telah membunuh sebagian besar pemimpin Blood Devil. Meski masih banyak Blood Devils, mereka semua berada di ranah Mortal Core, dan tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi mereka. Tapi ancaman sebenarnya masih ada pada Lord Blood Moon. Selama dia masih hidup, dia akan bisa membangkitkan Blood Devils yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bahkan jika semua Blood Devils ini terbunuh, Lord Blood Moon tidak akan peduli. Situasi sekarang telah memberi Yu Tianlong dan beberapa lainnya pilihan yang sulit. Setan darah ini bukanlah ancaman bagi mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Lord Blood Moon untuk melanjutkan upacara pengorbanan darahnya. Setelah upacara selesai, semua orang di sini akan dibunuh, mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membawa semua gadis remaja itu pergi, tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Lord Blood Moon tidak akan membiarkan ini terjadi. Selama mereka mencoba melakukan sesuatu, Lord Blood Moon akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melawan tindakan mereka, dan pada saat itu, Lord Blood Moon akan menjadi sangat marah, dan apa yang menunggu mereka setelah itu adalah pemusnahan total dari Lord Blood Moon. Aku punya cara. Big Yellow tiba-tiba berkata. Apa itu? Yu Tianlong memandang Big Yellow dengan ekspresi terkejut. Anjing ini adalah makhluk ajaib, dan saat ini, mungkin hanya si kuning besar yang bisa melakukan sesuatu. Big Yellow tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Benang tak terlihat dari Divine Sense-nya berteriak. Divine Sense Big Yellow sangat ajaib sehingga bisa menembus Blood Banner dan mencapai telinga Jiang Chen. Sobat, jangan buang waktumu, dengan kemampuanmu saat ini, tidak mungkin kamu bisa merusaknya. Anda hanya memiliki satu pilihan sekarang, dan itu adalah memutuskan hubungan antara Spanduk ini dan Lord Blood Moon, lalu Anda harus menguasai Spanduk Darah secepat mungkin. Begitu Lord Blood Moon kehilangan bendera ini, dia akan sangat menderita akibat serangan balik, lalu dia akan menjadi domba yang menunggumu untuk disembeli. Kata Big Yellow, kamu tahu bagaimana cara memutuskan hubungan antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Jiang Chen merasa kaget. Spanduk darah sepenuhnya dikendalikan oleh Lord Blood Moon, itu terhubung ke sumbernya sendiri, akan sangat sulit untuk memutuskan koneksi di antara mereka. Mari kita coba. Setelah mengatakan itu, Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan pedang besar yang patah. Pedang itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara dentang. Itu adalah pedang patah yang dia temukan di daerah terpencil di Whirling Sun City. Ekspresi Big Yellow berubah serius. Dia memuntahkan segumpal darah. Darah itu adalah intisari darah dari Kuda Naga. Saat darah terasa di pedang yang patah, pedang yang dulu terlihat seperti pecahan logam mulai bergetar hebat. Getaran pedang yang patah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah diwarnai dengan esensi darah Big Yellow, pedang yang patah, seperti tanah kekeringan yang tiba-tiba dihujani hujan, tiba-tiba tampak menjadi hidup. Di bawah kendali Big Yellow, pedang patah itu melesat tinggi ke langit. Roar, Big Yellow tiba-tiba meraung, lalu dia melepaskan banyak cahaya terang dari tubuhnya yang bergabung dengan pedang yang patah. Dalam sekejap, pedang yang patah itu mulai terbang dan menusup dirinya sendiri menuju altar merah darah. Apa itu? Tekanan yang diproyeksikan darinya sangat kuat. Energi ilahi, itu membuatku merasa seperti menghadapi beberapa yang abadi. Ini menakutkan. Yu Tianlong dan beberapa lainnya menyaksikan pedang emas yang patah terbang di langit dengan kaget. Energi ilahi membuat mereka ingin menyembah pedang yang patah. Perasaan itu seperti menyaksikan sesuatu yang berada jauh di atas mereka, seolah-olah itu adalah sesuatu yang keluar dari dunia ini. Dentang, pedang yang patah menebas dan menarik tirai emas yang jatuh ke arah altar. Lord Blood Moon yang berada di tengah-tengah upacara pengorbanan darah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia bisa merasakan dan bahaya ekstrim dari tirai emas ini. Harta karun apa itu? Lord Blood Moon menjadi ketakutan dengan serangan itu. Dia segera berlari ke samping dan menghindari tirai emas. Sialan, aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Jika aku bisa berada, Lord Blood Moon akan mati dalam sekejap. Tapi, itu lebih dari cukup bagiku untuk memutuskan hubungan antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Big Yellow mengutuk, tirai emas yang ditarik oleh pedang yang patah telah menjadi penghalang yang memblokir koneksi antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Ekspresi Lord Blood Moon berubah sekali lagi, karena, pada saat ini, dia tidak bisa merasakan hubungan antara Blood Banner dan dirinya sendiri. Tirai emas memiliki energi ilahi mistis yang bertindak seperti penghalang antara dunia yang berbeda, memutus semua koneksi di antaranya. Di dalam spanduk darah, Jiang Chen bisa dengan jelas merasakan perubahan di dalam spanduk. Perasaan itu dikendalikan oleh orang lain telah lenyap. Dengan pengalaman Jiang Chen, dia segera menyadari bahwa Big Yellow telah berhasil, dia benar-benar memutuskan hubungan antara spanduk dan Lord Blood Moon. Anjing ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Lord Blood Moon, waktumu habis. Blood Banner, aku akan mengontrolmu sekarang. Jiang Chen memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan jika dia hanya diberi satu detik, dia akan mampu mengalahkan lawannya dengan satu detik itu. Dengan bantuan skill grid soldier Ivation, dia segera menemukan sumber dari Banner tersebut. Rasa ilahinya seperti pisau tajam, itu segera menghancurkan benang terakhir dari sense Lord Blood Moon yang tertinggal dan mengambil kendali spanduk dengan paksa. Sangat sederhana bagi Jiang Chen untuk mengontrol spanduk darah. Dengan bantuan dari skill grid soldier Ivation, mengendalikan senjata tempur hanyalah sepotong kue. Selain itu, semua jiwa ganas di dalam bendera itu takut pada Jiang Chen. Begitu mereka berada di luar kendali Lord Blood Moon, mereka akan segera menyerah kepada Jiang Chen. Suosh! Tepat pada saat ini, tirai emas menghilang. Pedang yang patah jatuh ke tanah dan kembali ke bentuk besi tua. Adapun Big Yellow, penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan pada saat bersamaan. Kuning besar, Yu Zihan berteriak kaget. Dia bergegas ke sisi Big Yellow untuk melindunginya. Saat ini, Jiang Chen telah keluar dari Blood Band. Spanduk merah darah besar tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia menariknya kembali dan menyimpannya di ring penyimpanannya. Tidak, Lord Blood Moon yang berada di tengah upacara pemorbanan darah mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Kehilangan Panji Darah bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Itu adalah dasar dari semua yang telah dia lakukan, dan itu adalah senjata terkuatnya. Tapi yang membuatnya cemas, itu hilang dari orang lain hari ini. Uh! Lord Blood Moon memuntahkan setegup darah. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan saat dia meraum dan berteriak. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan lapisan garis merah yang mengerikan memenuhi wajahnya. Dia menderita dua pukulan besar saat kehilangan Panji darah dan upacara pengorbanan darah dihentikan. Lord Blood Moon telah menemui ajalnya. Lord Blood Moon, hadapi kematianmu. Jiang Chen melangkah maju dan tiba di altar. Dengan tangannya, dia meraih kepala Lord Blood Moon. Kelapak tangannya yang bersinar dalam cahaya kemasan dengan paksa memutar dan merobek kepala Lord Blood Moon. Pada saat yang sama, dia menggali inti iblis Lord Blood Moon. Ah! Menguasai! Menyaksikan Lord Blood Moon dibunuh, semua Blood Devils meraum tak percaya. Bagi mereka, Lord Blood Moon adalah pilar spiritual mereka, dewa yang mereka sembah. Sekarang, dewa mereka terbunuh di depan mereka. Bagaimana mereka bisa menahannya? Iblis darah menyedihkan? Kalian semua adalah kambing hitam gila di dunia ini. Kalian seharusnya tidak pernah ada. Aku akan membuat kalian semua binasa di neraka. Jiang Chen mengeluarkan spanduk darah. Spanduk besar terbentang lebar seperti mulut besar Raja Iblis. Angin jahat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari dalam, dan mereka menyerap beberapa ratus iblis darah yang tersisa ke dalamnya. Dengan tingkat budidaya Mortal Core mereka, apa yang menunggu mereka di dalam bendera adalah pembantaian Jiang Chen. Sekarang, Lord Blood Moon terbunuh, semua Blood Devils di dalam Yellowstone telah lenyap, dan tidak ada yang selamat. Untuk Lord Blood Moon, ini adalah sesuatu yang agak sarkastik, karena dia mewarisi keterampilan dan kemampuannya dari Blood Moon. Dia telah merencanakan untuk mendatangkan Malapetaka di Provinsi Qi, mimpinya yang ambisius adalah memiliki Blood Devils di setiap sudut dunia ini, tetapi juga buruk, dia telah bertemu dengan Jiang Chen, tidak hanya dia membuat dirinya terbunuh, bendera setan darah telah mengubah master juga, dia telah bekerja sekeras ini tetapi pada akhirnya semuanya pergi ke orang lain. Adapun Jiang Chen, misi membunuh semua Blood Devils di Yellowstone sukses besar. Tidak hanya dia menerobos ke alam inti surgawi, hanya spanduk darah saja yang sepadan dengan semua kerja kerasnya. Meski bendera ini adalah benda jahat, itu juga sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya, trik tersembunyi yang kuat. Lembah Roh Yin yang dulu gelisah telah menjadi tenang. Yu Tianlong, Yu Zihan dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap Jiang Chen. Dengan pakaian putih bersihnya, Jiang Chen bersinar dalam cahaya kemasan yang pudar di sekujur tubuhnya. Matanya cerah, dan rambutnya berkibar tertiup angin dingin. Dia seperti dewa perang sejati yang baru saja turun dari dunia abadi. Dia menggambarkan citra seseorang di atas segalanya yang cukup untuk membuat siapapun ingin tunduk padanya. Gambar Jiang Chen memiliki persona yang luar biasa. Bahkan gadis-gadis remaja yang ketakutan itu menatapnya dengan kekaguman. Dari 99 gadis remaja, delapan di antaranya telah dikorbankan oleh Lord Blood Moon. Tapi, tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Kadang-kadang, seseorang harus menjadi korban, tidak ada yang bisa dilakukan Jiang Chen. Dia benar-benar membunuh Lord Blood Moon, dia membunuh semua Blood Devils. Salah satu tamu terhormat keluarga Yu Bergumam. Dia adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi, dia dilahirkan dengan takdir yang luar biasa, dia adalah raja sejati. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Mulai sekarang, keluarga Yu akan tunduk pada Tuan Muda Jiang, kami akan mengikutinya dan mematuhi semua perintahnya. Yu Tianlong telah mengambil keputusan. Dia bukan orang bodoh, dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki potensi yang tidak terbatas, tidak ada yang bisa memperkirakan pencapaiannya di masa depan. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah terlihat sepanjang sejarah. Aku, Yu Zihan selalu mengira aku jenius, tapi dibandingkan dengan dia, aku bukan apa-apa. Saya percaya bahwa dalam satu tahun, pertempuran antara dia dan Nan Bei Chow akan menjadi yang hebat. Yu Zihan berpikir sendiri. Setelah mengikuti Jiang Chen sekitar selama beberapa hari, dia benar-benar telah melihat kekuatan Jiang Chen. Dia adalah orang yang penuh keajaiban, itu adalah keajaiban bahwa dia membunuh Lord Blood Moon hari ini. Disembak, Lord Blood Moon terbunuh, dan semua Blood Devils hilang. Gangguan yang dibawa oleh Blood Devils telah diselesaikan oleh Jiang Chen, bahkan sebelum mereka melakukan sesuatu yang besar. Lord Blood Moon bahkan telah memberi Jiang Chen banyak manfaat. Tidak hanya dia memberinya banyak inti iblis, dia bahkan membantunya dengan menerobos ke alam inti surgawi, dan dia telah memberi Jiang Chen senjata ampuh, panji darah. Jiang Chen meninju balok emas besar dan menghancurkan altar pengorbanan darah. Setelah itu, dia turun dan mendarat di sebelah Big Yellow. Jiang Chen bisa merasakan betapa lelahnya Big Yellow saat ini, karena dia telah benar-benar koma. Big Yellow telah mengikuti Jiang Chen selama beberapa waktu, dia adalah keturunan sebenarnya dari Dragon Horse, dia memiliki garis keturunan lengkap dari binatang purba, dia adalah raja dari semua monster abnormal. Tapi sekarang, dia mengalami koma, dan ini benar-benar mengejutkan Jiang Chen. Apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya. Ketika Big Yellow menyerang barusan, dia ditangkap di dalam Blood Banner, oleh karena itu dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saudara Jiang, itu karena pedang yang patah ini. Yu Zihan menunjuk ke arah pedang patah di sebelah Big Yellow dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada Jiang Chen. Mata Jiang Chen berbinar saat dia melihat pedang yang patah. Dia tahu dari mana pedang ini berasal. Ketika mereka berada di Whirling Sun City, Big Yellow tidak menginginkan apapun selain pedang patah ini. Itu benar-benar dapat memutuskan hubungan antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Dengan kemampuan Big Yellow, sangat aneh jika menggunakannya secara paksa akan menyebabkan dia, harta apa ini sebenarnya? Jiang Chen sangat kagum. Dengan pengalamannya sebagai orang suci, dia bisa dengan mudah mengenali senjata tempur pamungkas yang tiada taraf hanya dengan pandangan sekilas. Tapi pedang patah ini, yang bisa dia katakan hanyalah itu tampak seperti potongan logam. Jiang Chen meraih pedang yang patah, lalu dia mengedarkan energi Yuan-nya dan menyuntikannya ke pedang yang patah. Tapi sayang sekali, tidak ada yang terjadi sama sekali. Energi Yuan Jiang Chen tidak bisa mengeluarkan reaksi apapun dari pedang yang patah. Jika pedang patah ini bukanlah besi tua, maka itu pasti sesuatu yang melampaui senjata tempur peringkat Santo. Itu mungkin sesuatu dari alam abadi. Jiang Chen menghela nafas dalam pikirannya Big Yellow telah membuktikan bahwa pedang yang patah ini jelas bukan hanya besi tua, dan Jiang Chen tidak tahu apa itu. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa pedang yang patah itu berada di atas senjata tempur peringkat suci. Adapun mengapa Big Yellow bisa melepaskan kekuatan pedang patah ini, Jiang Chen tidak bisa menjelaskannya. Itu kemungkinan besar karena garis keturunannya. Tuan Muda Jiang, apakah Big Yellow akan baik-baik saja? Yu Tianlong bertanya dengan cemas. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Big Yellow. Jika Big Yellow tidak ada di sini hari ini, semua mungkin sudah terbunuh sekarang. Mereka bahkan tidak bisa menahan serangan dari Blood Devils. Dia akan baik-baik saja, hanya saja energinya terkuras. Dia terlalu lelah. Jiang Chen berkata, dia tahu tentang Big Yellow dengan sangat baik, dia mungkin baru saja tidur sekarang, dan mungkin perlu beberapa saat sebelum dia bangun. Tapi, begitu dia bangun dari tidurnya, tingkat kultivasinya mungkin naik sekali lagi. Ini adalah bagian yang paling membuat Jiang Chen iri dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Garis keturunan binatang ilahi mungkin tidak terlihat istimewa pada awalnya, tetapi setelah kebangkitan alam kultivasi, kekuatan garis keturunan perlahan-lahan akan mulai menampakkan dirinya. Sama seperti Big Yellow, kekuatannya akan segera menjadi sangat menakutkan. Tapi kita perlu memberinya energi. Jika tidak, dia mungkin akan tertidur lelap, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Jiang Chen mengambil pot giok dari cincin penyimpanannya. Itu sebenarnya adalah pot penyimpanan, dan itu berisi semua mata air energi yang dimilikinya. Jiang Chen berjongkok dan membuka mulut Big Yellow, lalu dia menuangkan semua mata air energi ke dalam mulut besarnya. Setelah meminum begitu banyak energi mata air, meskipun Big Yellow masih tidur, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tubuhnya mulai bersinar dalam cahaya keemasan yang pudar, dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Jiang Chen membawa Big Yellow ke atas. Dengan bantuan beberapa prajurit inti surgawi, semua gadis remaja diangkat ke langit. Segera setelah itu, kelompok itu meninggalkan lembah Rohyin dan sekarang bergegas menuju kota Yellowstone. Sepanjang jalan, semua orang terlihat bahagia, terutama yang dari keluarga Yu. Kembalinya Yu Ziyan dengan aman telah memberi mereka alasan terbesar untuk bahagia. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka gangguan para Blood Devils akan diselesaikan dengan mudah. Semua orang melihat Jiang Chen, mereka semua merasa bersyukur terhadap pemuda tampan ini. Citra Jiang Chen di hati mereka menjadi sangat besar. Tidak hanya mereka, semua orang di Yellowstone akan merasa bersyukur terhadap Jiang Chen. Karena, tidak hanya dia penyelamat keluarga Yu, dia juga penyelamat semua orang di daerah Yellowstone. Dia telah menyelamatkan nyawa semua orang di sini. Cara gadis-gadis remaja itu memandang Jiang Chen, selain dari rasa terima kasih mereka, ada sedikit rasa malu dan pemujaan di mata mereka. Seorang pria tampan seperti Jiang Chen yang menggambarkan citra maskulin dan dominan yang berbeda akan menangkap hati gadis remaja manapun. Dia adalah pria yang akan muncul dalam mimpi mereka. Kota Yellowstone, keluarga Yu. Jiang Chen sedang duduk di kursi utama di aula utama keluarga Yu. Selain Yu Tianlong, Jiang Chen adalah orang luar pertama yang duduk di kursi ini. Tapi, tidak ada orang di sini yang menentangnya. Yu Tianlong dan Yu Zihan saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Setelah itu, keduanya berdiri dari tempat duduk mereka dan membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Apa yang kalian berdua lakukan? Jiang Chen bertanya dengan senyum di wajahnya. Perbuatan besar Tuan Muda Jiang telah dilakukan untuk keluarga Yu, dan juga apa yang telah Anda lakukan untuk semua Yellowstone. Tidak ada kata-kata yang bisa kami gunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Sekarang, keluarga Yu mewakili seluruh Yellowstone. Kami berjanji untuk hanya mendengarkan perintah Anda. Di masa depan, Tuan Muda Jiang hanya perlu memberi kami perintah Anda, dan keluarga Yu akan menarik. Dan melakukan apapun yang kami bisa untuk memenuhinya. Yu Tianlong berkata dengan ekspresi serius, dia telah mengambil keputusan. Keluarga Yu dan seluruh Yellowstone akan menyerah di bawah Jiang Chen. Selain itu, Yu Tianlong bukan orang idiot, dia tahu potensi besar Jiang Chen. Mengikuti seorang jenius yang tak tertandingi seperti dia jelas merupakan keputusan yang bijak, karena, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membunuh Lord Blood Moon. Saudara Jiang, ayahku sedang mempersiapkan untuk membangun sebuah patung untukmu di pusat kota Yellowstone, jadi semua generasi yang akan datang akan tahu perbuatan besar saudara Jiang yang telah dilakukan untuk Yellowstone. Yu Zihan memberitahu Jiang Chen keputusan mereka. Di Sein Origin, membangun patung untuk seseorang jarang terjadi. Hanya mereka yang memiliki kebajikan tinggi dan reputasi mulia yang dapat menikmati perlakuan semacam ini. Karena Jiang Chen adalah penyelamat hebat Yellowstone, dan tepatnya, tanpa Jiang Chen, tidak akan ada kedamaian di Yellowstone, oleh karena itu, Jiang Chen layak mendapatkan prestise ini. Ini adalah kehormatan mulia yang ditakdirkan namanya untuk dinyanyikan dalam pujian untuk generasi yang akan datang. Itu hanya masalah kecil, kurasa kita tidak perlu memilikinya. Jiang Chen mengangkat bahu, dia benar-benar tidak berpikir itu masalah besar. Tolong jangan menolaknya lagi, Tuan Muda Jiang, saya sudah memutuskan, dan Anda benar-benar tidak berpikir itu masalah besar. Pantas mendapatkannya. Kata Yu Tianlong, tepat pada saat ini, seorang gadis remaja yang mengenakan rok ungu masuk ke olah. Dia memiliki mata yang cerah dan alis yang anggun. Dia memiliki sosok tubuh yang ramping dan halus, dan bibir mungilnya tampak merah segar bahkan tanpa riasan. Dia terlihat di akhir tahun remajanya, dia benar-benar cantik elegan dan sederhana. Gadis itu tak lain adalah Yu Ziyan. Kegugupan dan kepanikannya sudah lama hilang, dan sekarang dia terlihat seperti gadis dari keluarga terhormat. Yu Ziyan membawa segelas teh dan berjalan ke arah Jiang Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen. Dengan wajah tersipu, dia berkata, Terima kasih, Tuan Muda Jiang karena telah menyelamatkan hidup saya tadi malam. Ziyan membuat teh untuk Tuan Muda. Jangan sebutkan itu, Ziyan. Jiang Chen mengambil tehnya, menyesapnya, lalu meletakkan gelasnya di atas meja. Menyaksikan ini, Yu Tianlong dan beberapa lainnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Jelas, momen-momen pemberani Jiang Chen telah meninggalkan kesan yang abadi di telinga Yu Ziyan. Semua gadis memimpikannya romansa, dan pria seperti Jiang Chen sulit untuk tidak dicintai. Tapi sayang sekali, meskipun Yu Ziyan mengagumi Jiang Chen, dia memiliki pikiran yang kuat dan tidak memikirkannya. Ziyan, kembali dan istirahat, bantu aku merawat gadis-gadis yang kita selamatkan kemarin. Kata Yu Tianlong. Ya, ayah, Yu Ziyan meninggalkan Ola dengan sedikit kekecewaan di matanya. Kepala Yu, karena kita telah sepenuhnya menyelesaikan masalah mengenai iblis darah, aku akan kembali ke Sekte Hitam besok. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berdiri dari kursinya. Tepat pada waktunya, aku harus kembali ke Black Sek besok juga. Mengapa saudara Jiang tidak tinggal bersama keluarga Yu malam ini, lalu kita bisa kembali ke Sekte Hitam bersama besok pagi? Kata Yu Ziyan, aku harus kembali ke kota Redsun dulu. Saya akan beristirahat di rumahnya. Saya sendiri di sana. Ziyan, kamu bisa datang ke kota Redsun dan mencari ku besok, lalu kita akan kembali ke Sekte Hitam bersama. Jiang Chen menolak tawaran itu. Itu akan berhasil. Yu Tianlong mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk membuat Jiang Chen tinggal, dia tahu Jiang Chen adalah seorang pria dengan pikirannya sendiri. Dia tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Jiang Chen membawa Big Yellow yang masih tidur dengannya. Alasan mengapa dia ingin kembali ke kota Redsun adalah karena Big Yellow. Big Yellow telah menghabiskan terlalu banyak energinya dengan menggunakan pedang yang patah, bahkan mata air energi dalam jumlah besar tidak dapat membangunkannya. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk membangunnya. Meninggalkan Big Yellow di kota Redsun sehingga dia dapat menyerap energi dari urat energi. Itu akan membantunya mendapatkan kembali energinya dan bangun. Selain itu, Jiang Chen juga membutuhkan waktu untuk mencerna semua yang dia dapatkan kali ini. Ziyan, kamu harus menjaga hubungan baik dengan Tuan Muda Jiang. Pria seperti dia adalah seorang jenius yang tiada taraf, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Yu Tianlong menasihati putranya. Tentu saja saya akan. Saudara Jiang telah menjadi idola saya. Oh benar, ayah, lebih baik kamu menasihati Ziyan untuk menyerahkan pikirannya pada saudara Jiang. Dia sudah memiliki tunangan yang baik, dan dia juga jenius yang tiada taraf. Yu Ziyan mengingatkan ayahnya. Semua orang dibleksek tahu tentang hubungan antara Jiang Chen dan Yang Chen Yu. Dalam pikiran Yu Ziyan, alasan terbesar mengapa Jiang Chen tidak menatap Yu Ziyan adalah karena Yang Chen Yu. Sangat sulit bagiku untuk memberikan nasihatnya tentang cinta biarkan saja alam mengambil jalannya. Yu Tianlong menggelengkan kepalanya. Tadi malam, Yu Tianlong telah menyebarkan berita tentang semua Blood Devils yang dibunuh di seluruh Yellowstone. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen kembali ke kota Redsun, yang menunggunya adalah perayaan besar. Ketika penduduk kota ini melihat kembalinya Jiang Chen, mereka semua bersorak dengan suara sekeras mungkin. Reputasi Jiang Jiang Chen sangat terukir di benak setiap warga kota. Dia menjadi agak ilahi di sini. Melawan Liang Xiao, Jiang Chen tidak menerima undangan warga kota untuk perayaan itu, dia hanya membawa si kuning besar yang tertidur kembali ke rumahnya. Ketika penduduk kota mengetahui Big Yellow dalam keadaan koma karena pertempuran dengan Lord Blood Moon, mereka semua mulai berdoa untuk kesembuhannya. Di dalam sebuah ruangan di rumah Jiang Chen, dia menempatkan Big Yellow di atas bantal dan membiarkannya menyerap energi dari urat energi. Itu dikombinasikan dengan energy Sprint Water yang dia beri makan, keduanya akan membuat pemulihannya lebih cepat. Setelah melakukan itu, Jiang Chen menutup pintunya dan mulai berkultivasi. Perjalanan ke Lembah Roh Yin telah memberinya banyak hal. Selain dari Blood Banner, dia masih memiliki empat inti iblis di tangannya. Dulu dari Lord Blood Moon, dan tiga lainnya milik tiga pemimpin Latte Heavenly Core. Inti iblis ini sangat berguna untuk Jiang Chen, terutama yang berasal dari Lord Blood Moon, karena mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dengan menyerapnya, Jiang Chen akan dapat membentuk beberapa tanda naga lagi di Laut Kinya. Selain menyerap inti iblis, Jiang Chen juga perlu bermeditasi untuk menstabilkan kultivasinya. Keesokan paginya, Jiang Chen terbangun dari meditasinya. Tingkat energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, kombinasi empat inti iblis memiliki dampak besar, terutama yang dimiliki Lord Blood Moon. Energi yang diberikan kepadanya oleh keempat inti iblis telah memberinya total 30 tanda naga baru. Sebelum menyerap inti iblis ini, Jiang Chen sudah memiliki 120 tanda naga. Dikombinasikan dengan 30 tanda naga baru, dia sekarang memiliki total 150 tanda naga. Dengan ini, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan, dan dia selangkah lebih dekat ke ranah Midheavenly Core. Selama dia berhasil membentuk total 200 tanda naga, dia akan mampu menerobos ke ranah Midheavenly Core, dan kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Ketika Jiang Chen keluar dari rumahnya, Yu Zihan telah menunggunya cukup lama. Jiang Chen memberikan beberapa tugas kepada Marsikal kota Zhang Zhen, dan memintanya untuk menjaga Big Yellow, serta tidak pernah mengizinkan siapapun untuk memasuki rumahnya. Setelah semuanya beres, Jiang Chen dan Yu Zihan terbang ke langit dan pergi menuju Sekte Hitam. Saudara Jiang, kamu telah membunuh semua Blood Devils, juga Lord Blood Moon. Begitu kita kembali ke Blacksec, aku yakin ketua Sekte akan memberimu hadiah yang mahal. Yu Zihan berkata sambil tersenyum. Jiang Chen datang ke Yellowstone karena tugas kepala Sekte, dan sekarang dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Reputasinya di Blacksec pasti akan mencapai level baru, dan dia akan menjadi jenius nomor satu di Blacksec. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke Blacksec secepat mungkin. Sejak dia memulai perjalanannya kembali menuju Blacksec, kegelisahan di benaknya muncul lagi. Perasaan itu langka baginya, dan dia memiliki perasaan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Yu Zihan merasakan Jiang Chen sedang memikirkan sesuatu, oleh karena itu dia juga menutup mulutnya dan berkonsentrasi untuk terbang. Suosh! Ketika keduanya tiba di atas langit pegunungan terpencil, sinar cahaya tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Itu adalah pria dengan jubah panjang abu-abu. Wajahnya menunjukkan ekspresi dominan yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Jiang Chen dan Yu Zihan berhenti terbang dan melayang di tengah udara. Liang Xiao tidak asing bagi mereka berdua, Jiang Chen memiliki sejarah kebencian yang panjang dengan Sekte Pedang Surgawi. Adapun Yu Zihan, setiap murid lingkaran dalam dari Sekte Hitam tahu tentang jenius dari setiap sekte individu di Provinsi Qi. Bahkan seorang idiot akan tahu mengapa Liang Xiao tiba-tiba muncul di sini, kebencian antara Jiang Chen dan Sekte Pedang Surgawi diketahui oleh semua orang. Alasan mengapa Liang Xiao ada di sini jelas karena Jiang Chen. Aku tidak pernah menyangka Lord Blood Moon begitu lemah, dia benar-benar dibunuh olehmu. Ini sangat mengecewakan. Liang Xiao Xiao mengunci pandangan tajamnya pada Jiang Chen, kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tapi yang mengejutkan bahkan saya, dari kompetisi Provinsi Qi sampai sekarang, Anda dapat mengalami peningkatan besar dalam waktu sesingkat itu. Dengan merasakan energi Jiang Chen sendiri, Liang Xiao terkejut dengan apa yang dia temukan. Itu hanya sebulan sejak kompetisi Provinsi Qi, dan hanya dalam satu bulan, Jiang Chen telah tumbuh dari alam inti mortal awal ke alam inti surgawi awal. Dan, dia bahkan telah membunuh Lord Blood Moon sendiri. Ini benar-benar membuatnya kewalahan. Kurasa Fan Kun yang memberitahumu di mana aku berada. Jiang Chen mencibir. Yellow Stone berada di bawah kekuasaan Sekte Hitam, itu adalah tempat yang terjadi. Yang jauh dari Sekte Pedang Surgawi. Karena insiden mengenai Blood Devils baru saja terjadi, akan membutuhkan waktu sebelum daerah lain di Provinsi Qi mendapat berita. Namun, Liang Xiao telah mendapat berita itu dan datang jauh-jauh ke sini untuk menghalangi jalannya. Jelas, seseorang telah memberitahunya apa yang terjadi, dan pria itu pasti dari Black Sek. Selain Fan Kun, Jiang Chen tidak bisa memikirkan orang kedua yang akan melakukan itu. Semua itu tidak penting. Yang penting hari ini kamu akan mati. Karena saya di sini, itu berarti Anda adalah daging mati. Saran saya untuk Anda adalah mencoba untuk tidak melawan dan melawan. Jika Anda menyerah sekarang, saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian cepat. Liang Xiao berkata dengan ringan. Dalam pikirannya, Jiang Chen sudah menjadi orang mati. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan? Liang Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Wajah Yu Zihan menjadi gelap. Liang Xiao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Fan Kun, dia adalah salah satu dari empat jenius di Provinsi Qi, seseorang yang sebanding dengan Guan Yi Yun. Meskipun Jiang Chen telah membunuh Lord Blood Moon, Yu Zihan tahu mengapa dia bisa melakukannya. Jika bukan karena Lord Blood Moon berada di tengah-tengah upacara pengorbanan darah, Jiang Chen sama sekali bukan pasangan Lord Blood Moon. Tepat pada waktunya, aku juga ingin melihat seberapa kuat Liang Xiao sebenarnya. Kurva ke atas muncul di bibir Jiang Chen. Kekuatan tempurnya saat ini tidak sama seperti ketika dia baru saja menerobos kerana inti surgawi awal. 150 tanda naga telah memberinya kepercayaan diri yang cukup. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, sangat sulit untuk menemukan kecocokan di antara semua prajurit inti surgawi. Liang Xiao muncul tepat pada waktunya untuk Jiang Chen untuk menguji kekuatan tempur sejatinya. Yu Zihan merasa heran. Dengan ekspresi tidak percaya, dia menatap Jiang Chen yang memiliki tampilan percaya diri. Dia berpikir bahwa pria ini benar-benar pemberani, dia bahkan tidak takut sama sekali pada Liang Xiao. Zihan, kamu minggir saja. Jiang Chen memberitahu Yu Zihan. Setelah itu, dalam sekejap mata, dia tiba di dekat Liang Xiao. Tubuhnya bersinar, dan semangatnya tinggi. Jiang Chen, kamu masih bisa memiliki semangat yang tinggi setelah melihatku. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu sekarang. Liang Xiao melepaskan energinya. Jelas, dia juga tidak ingin membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih ke arah Jiang Chen. Huff! Jiang Chen mendengus. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dengan cahaya kemasan bersinar di tinjunya, dia meninju dengan kekuatan besar ke arah Liang Xiao. Bam! Serangan brutal dari dua prajurit hebat itu telah menyebabkan riak energi yang mengguncang tanah muncul. Riak ini berubah menjadi sinar cahaya warna-warni yang menyapu langit. Dampak energi yang sangat besar bahkan menyebabkan bukit kecil di bawah mereka runtuh. Jiang Chen dipaksa mundur tiga langkah di udara. Ketika dia melihat Liang Xiao, dia menemukan bahwa Liang Xiao masih mengambang di tempat yang sama. Jelas, Liang Xiao menang di ronde pertama. Tapi, itu sebenarnya pertarungan jarak dekat, dan hasilnya benar-benar mengejutkan Liang Xiao. Sungguh pria yang kuat, dia hanyalah seorang pejuang inti surgawi awal, tapi dia sudah bisa melawanku begitu dekat ini tidak bisa dipercaya. Orang ini berbakat dan memiliki potensi besar. Saya harus menyingkirkannya secepat mungkin, jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar. Cahaya di mata Liang Xiao menjadi lebih kejam. Niat membunuh yang intens memenuhi tubuhnya. Itu adalah tekad untuk membunuh. Hari ini adalah kesempatan langka, dia harus mengambil kesempatan ini dan membunuh potensi ancaman yang sangat besar ini. Begitu Jiang Chen kembali ke Black Sek, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan serupa. Adapun Jiang Chen, hasil seperti itu tidak terlalu mengejutkannya. Meskipun kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, Liang Xiao adalah salah satu dari empat jenius teratas di Provinsi Qi, dan dia juga merupakan perwakilan dari Sekte. Pedang Surgawi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan prajurit Latte Heavenly Core biasa. Juga, tingkat kultivasi Jiang Chen dua tahap lebih rendah dari Liang Xiao, sangat normal baginya untuk ditekan olehnya seperti ini. Jiang Chen, kamu benar-benar jenius yang tak tertandingi, dan ini membuatku semakin bertekad untuk membunuhmu hari ini tidak peduli apa. Dengan niat membunuh yang menusuk langit, Liang Xiao berteriak dengan keras, tinju hancur yang hebat. Bam! Diikuti oleh teriakan keras Liang Xiao, dia meninju sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan udara bergetar. Sinar cahaya ini segera bergabung menjadi kepalan emas besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Itu membawa keagungan yang menghancurkan karena dengan cepat menembus langit menuju Jiang Chen dengan kecepatan tinggi. Enam jari surya, Jiang Chen juga berteriak keras pada saat bersamaan. Dia melepaskan serangan balasannya, Six Solar Fingers. Saat ini, dia mampu melepaskan empat jari emas besar. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, melepaskan empat jari matahari adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bam! Dua serangan besar itu bertabrakan. Riak energi yang tercipta dari hantaman itu tiga kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Di bawah tekanan energi yang sangat besar, Yu Zihan yang berdiri jauh, wajahnya menjadi pucat. Dengan kekuatan tempurnya, jika dia bergabung dalam pertarungan sekarang, dia akan membuat dirinya terbunuh dalam sekejap. Great Feast of Devastation dan Six Solar Fingers keduanya adalah skill tempur peringkat bumi. Tapi, tidak peduli apakah itu kualitas atau kekuatan dari skillnya, Six Solar Fingers adalah skill yang tidak bisa dibandingkan dengan Great Feast of Devastation. Dengan tabrakan energi besar-besaran, Jiang Chen dan Liang Xiao menderita guncangan hebat. Kekuatan tempur Jiang Chen sekuat lautan luas, dan dikombinasikan dengan keterampilan tempur yang kuat, dia benar-benar bisa mempersempit jarak antara dirinya dan Liang Xiao. Hasilnya adalah seri kali ini. Dengan kata lain, Jiang Chen saat ini bukanlah seseorang yang bisa dibunuh Liang Xiao seperti yang dia inginkan. Bahkan jika dia bisa sedikit menekan Jiang Chen, tidak mungkin dia membunuh Jiang Chen sekarang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Keterampilan bertempur yang dia gunakan barusan, aku tahu itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari tinju penghancuran hebatku. Liang Xiao sangat terkejut. The Great Feast of Devastation adalah keterampilan tempur terkuatnya, dia pikir dia bisa menggunakannya untuk mengalahkan Jiang Chen. Tapi, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan melakukan serangan balik dengan keterampilan tempur yang lebih kuat. Liang Xiao, sulit untuk mengatakan siapa di antara kita yang akan mati hari ini. Sembilan Serigala Hantu itu, Jiang Chen juga memancarkan niat membunuh yang menusuk langit sekarang. Liang Xiao berusaha membunuhnya, Jiang Chen juga ingin membunuh Liang Xiao. Dengan 30 tanda naga yang baru dibentuk, dikombinasikan dengan keterampilan tersembunyi yang dimiliki Jiang Chen, dia yakin bahwa dia mungkin bisa membunuh Liang Xiao hari ini. Dalam sekejap, sembilan Jiang Chen semuncul pada saat bersamaan. Ekspresi Liang Xiao yang tenang sepanjang waktu akhirnya berubah. Sungguh skill gerakan yang aneh. Bagaimana dia melepaskan begitu banyak hantu yang identik pada saat yang sama? Saat ini, menghadapi Jiang Chen yang kuat, Liang Xiao telah kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya. Munculnya sembilan Jiang Chen yang identik telah membuatnya bingung, dan dia tidak dapat menemukan siapa Jiang Chen yang sebenarnya. Sembilan Jiang Chen menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat bersamaan. Liang Xiao yang bingung dengan begitu banyak Jiang Chen di depannya melakukan serangan balik dengan Great Feast of Devastation-nya, langsung menghancurkan lima Jiang Chen hanya dengan satu serangan. Liang Xiao sangat cepat, dan dia telah menemukan Jiang Chen yang asli. Dia langsung meninju dengan paksa ke arah telapak tangan Jiang Chen. Tapi, Liang Xiao tidak melihat senyum berbahaya di wajah Jiang Chen, dan lampu hijau yang berkedip di telapak tangan Jiang Chen. Membunuh Liang Xiao, kedua pria itu melepaskan serangan terkuat mereka. Meskipun sembilan serigala hantu Jiang Chen tidak benar-benar membingungkan Liang Xiao, itu masih membuatnya takut. Sama seperti sekarang, ketika Liang Xiao menyerang dengan Great Feast of Devastation, dia sebenarnya menggunakan tinjunya sendiri, dan dia tidak melihat lampu hijau bersembunyi di dalam telapak tangan Jiang Chen. Biasanya, dengan tanggapan tajam Liang Xiao, dia bisa mengetahui tentang lampu hijau. Tapi, karena dia ketakutan oleh sembilan serigala hantu, dia benar-benar mengabaikannya. Bam! Kedua pria itu dengan paksa menyerang pada saat bersamaan. Ketika datang ke pertarungan antara kekuatan mentah tubuh mereka, Jiang Chen adalah orang yang memiliki keunggulan mendominasi. Sejak dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dengan setiap tanda naga baru yang dia bentuk, tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Tingkat tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liang Xiao. Karena kekuatan besar yang masuk, kedua pria itu dipaksa mundur. Jiang Chen masih bisa tetap tenang, tetapi Liang Xiao sebaliknya, dia hanya bisa merasakan tubuh Jiang Chen lebih kuat dari logam. Kekuatan balasan telah mengirim perasaan mati rasa di tangannya. Orang ini benar-benar monster abnormal, aku ingin tahu skill kuat apa yang dia kembangkan. Bagaimana itu bisa membuat tubuhnya begitu kuat? Sayang sekali aku tidak membunuhnya saat itu, sekarang dia telah menjadi sangat kuat tidak baik. Ekspresi Liang Xiao tiba-tiba berubah, ini karena dia mulai merasakan sesuatu yang lain di tangannya selain mati rasa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat, lalu dia segera menemukan bahwa seluruh telapak tangannya telah menjadi hijau. Aliran udara hijau di telapak tangannya menyerupai ular saat itu merusak telapak tangannya. Dia diracuni, Liang Xiao bukan orang bodoh, dia langsung tahu dia telah diracuni. Dia tidak memperhatikan sepenuhnya telapak tangan Jiang Chen sekarang, dan karena itu dia menderita akibatnya. Liang Xiao buru-buru mulai mengedarkan energi yuan-nya dengan harapan bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya, tetapi dengan cemas, dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Racun itu menyerupai ular yang bersembunyi di tulangnya, dan bahkan bisa merusak energi yuan-nya. Racun dari Green Hellish Python bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Selain itu, racun Jiang Chen telah dicampur dengan racun mematikan dari jarum beracun diam, setiap prajurit inti surgawi akan terbunuh oleh racun ini. Bahkan dengan kemampuan Liang Xiao, mencoba menyingkirkan racun dalam waktu singkat pada dasarnya tidak mungkin. Hina, beraninya kau menggunakan racun padaku. Liang Xiao menjadi sangat marah. Haha, Liang Xiao, aku harus membunuh musuhku dengan segala cara. Terus terang, racunnya adalah campuran dari racun mematikan dari Green Hellish Python dan Silent Poisonous Needle. Bahkan seorang prajurit inti surgawi akhir akan mati dengan tubuhnya membusuk karena racun ini. Bagi Anda, Anda mungkin memerlukan waktu satu bulan untuk menghilangkan racun ini dari tubuh Anda. Juga, tingkat kultivasi Anda mungkin turun karenanya. Tentu saja, saya tidak akan memberi Anda waktu untuk mengusir racun sekarang. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia melepaskan energinya dan menembus ke arah Liang Xiao sekali lagi. Karena Liang Xiao sekarang diracuni, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, kekuatan tempurnya secara keseluruhan akan sangat berkurang. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Di Provinsi Qi, Liang Xiao dianggap jenius yang langka. Tingkat kultivasinya berada di puncak alam inti surgawi, dan dia mungkin menerobos ke alam inti ilahi kapan saja. Begitu dia mencapai alam inti ilahi, membunuhnya akan sangat sulit. Oleh karena itu, karena Liang Xiao ada di sini untuk menyergap Jiang Chen, itu adalah kesempatan sempurna bagi Jiang Chen untuk membunuhnya. Sri, Jiang Chen berubah menjadi elang dan terbang di atas Liang Xiao. Dia membuka mulutnya dan menjerit. Lapisan gelombang suara yang kuat menyapu ke arah Liang Xiao saat itu beresonansi dengan riak. Sonic Hawk Cry adalah kemampuan bawaan dari Blood Winged Hawk. Sejak Jiang Chen telah menyerap garis keturunannya, kemampuan bawaan akan tumbuh lebih kuat mengikuti peningkatan tingkat kultivasi Jiang Chen. Selain itu, gelombang suara adalah yang paling sulit untuk dilawan. Ekspresi Liang Xiao berubah. Saat ini, ia harus membagi setengah fokusnya untuk melawan racun mematikan di tubuhnya, itu membuatnya kesulitan untuk bertahan melawan Sonic Hawk Cry milik Jiang Chen. Dentang, Liang Xiao menjabat tangannya, lalu pedang panjang kemasan muncul seketika. Energi yang dilepaskan oleh pedang itu sangat kuat, itu hanya membuat orang merasa seolah-olah itu adalah senjata yang tidak bisa dilawan. Senjata tempur tingkat tinggi, ekspresi Yu Zihan yang menyaksikan pertarungan dari jauh berubah. Dia terkejut dengan fakta bahwa Liang Xiao memiliki senjata tempur tingkat tinggi. Karena, bahkan untuk para prajurit inti ilahi biasa, senjata tempur tingkat tinggi adalah sesuatu yang langka. Liang Xiao memang jenius nomor satu dari sekte pedang surgawi. Dia sangat beruntung bahkan memiliki senjata tempur tingkat tinggi. Tapi, Yu Zihan tidak terlalu khawatir. Dia telah melihat kapak tempur Jiang Chen, yang juga merupakan senjata tempur tingkat tinggi. Selain itu, Yu Zihan masih tenggelam dalam keterkejutan yang dalam sekarang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertarungan antara Jiang Chen dan Liang Xiao bisa sampai seperti ini. Meskipun tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Jiang Chen lebih rendah dari Liang Xiao, dia masih memiliki beberapa kemampuan luar biasa, dan kemampuan ini sedikit memberinya keunggulan. Bahkan ada kemungkinan dia bisa membunuh Liang Xiao. Jika Jiang Chen benar-benar membunuh Liang Xiao hari ini, itu akan membawa berita yang luar biasa. Tebasan besar kehancuran, Liang Xiao berteriak keras saat dia melepaskan tebasan besar kehancuran. Pedang panjang di tangannya telah memunculkan tirai cerah yang memblokir serangan gelombang suara Jiang Chen. Pada saat yang sama, Liang Xiao menerobos kunci Jiang Chen dan terbang jauh. Liang Xiao melarikan diri dari pertarungan. Jika berita tentang ini tersebar, reputasinya akan sirna, dia tidak akan bisa menghadapi siapapun dengan bangga lagi. Tapi, Liang Xiao benar-benar harus melarikan diri, kondisinya sangat buruk sekarang. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin benar-benar membuat dirinya terbunuh. Dia perlu menemukan cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya sebelum mencapai hatinya. Ingin lari, kesempatan besar, Jiang Chen berteriak saat dia melebarkan sayap darahnya. Dia telah mencapai rana inti surgawi sekarang, kombinasi sayap darah dan pergeseran dimensi telah membuat kecepatannya meningkat secara eksponensial. Suosh! Dalam sekejap, Jiang Chen menyusul Liang Xiao yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kapak perang telah muncul di tangan Jiang Chen, dan sekuat naga, Jiang Chen memotong dengan kapak pertempuran yang berkedip dengan simbol mistik di tangannya ke arah Liang Xiao. Jika Liang Xiao dalam bentuk terbaiknya, dia tidak akan takut dengan serangan Jiang Chen. Bahkan jika dia tidak ingin melawan, melarikan diri juga merupakan sesuatu yang mudah. Tapi sayang sekali, Liang Xiao telah jatuh ke dalam perangkap Jiang Chen. Dengan racun mengalir bebas di tubuhnya, kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan dia bukan lagi lawan Jiang Chen. Tebasan besar kehancuran, Liang Xiao tidak punya pilihan, dia terpaksa membalas serangan dengan tebasan besar penghancuran untuk memblokir serangan Jiang Chen. Dentang, pedang panjang dan kapak bertabrakan dengan kuat satu sama lain. Tabrakan dua senjata tempur tingkat tinggi menghasilkan banyak percikan api. Percikan api menyulut udara dan mengubahnya menjadi lautan api yang mengelilingi keduanya. Tubuh Liang Xiao seperti layang-layang tanpa tali saat dia dikirim terbang mundur dari hantaman yang kuat, sambil mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Merasakan kondisinya yang buruk, Liang Xiao mengeluarkan setegup darah lagi. Setegup darah ini dipaksa keluar karena amarahnya. Liang Xiao merasa sangat tertekan sekarang, dia ada di sini untuk membunuh Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan memasuki keadaan seperti itu. Kesempatannya untuk lolos dari kematian sekarang tipis. Liang Xiao, hadapi kematianmu. Setelah Jiang Chen berada di atas angin, dia tidak akan pernah membiarkan momentumnya melambat. Dia mengangkat kapak perang tinggi-tinggi menuju langit, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Liang Xiao. Sinar kapak yang menembus langit berubah menjadi tirai cahaya besar yang menekan ke kepala Liang Xiao. Ah! Liang Xiao merauh marah, dia benar-benar kesal sekarang. Sekali lagi, dia mengedarkan semua energinya yang tersedia dan mengangkat pedang panjangnya dengan harapan bisa memblokir serangan Jiang Chen. Dentang! Liang Xiao terpaksa terbang lagi. Haha! Dentang-dentang-dentang! Berikutnya, Jiang Chen terus tertawa terbahak-bahak. Dia terus menebas dan memotong Liang Xiao dengan kapak perangnya. Liang Xiao dipaksa mundur ratusan mil dari serangan itu, dan momentumnya benar-benar ditekan oleh Jiang Chen. Akhirnya, dia tidak dapat membela diri lebih lama lagi dari serangan-serangan Jiang Chen yang hirup pikuk. Darah menutupi seluruh tubuhnya, dan napasnya cepat. Racun telah mencapai jantungnya, dan Liang Xiao berada di mil terakhirnya. Swosh! Jiang Chen melompat ke depan dan tiba di depan Liang Xiao. Dia meletakkan kapak perangnya di tenggorokan Liang Xiao. Kapak setajam silet terus berkedip dalam cahaya terang, dan hanya perlu satu dorongan dari Jiang Chen untuk memenggal kepala Liang Xiao. Yu Zihan yang mengikuti dari belakang merasa seperti pikirannya telah disambar guntur. Sepertinya dia sedang berdiri di tengah badai yang mengamuk sekarang. Posisi Jiang Chen di dalam hatinya sekarang telah naik ke tingkat tinggi yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Yu Zihan tahu pasti bahwa Liang Xiao dikutuk. Jenius yang sangat terkenal di Provinsi Qi akan menemui ajalnya hari ini. Dengan pendekatan Jiang Chen, tidak mungkin dia membiarkan Liang Xiao bertahan hidup bahkan satu hari lagi. Dari pertarungan barusan, Yu Zihan benar-benar menyaksikan kemampuan Jiang Chen. Dia adalah pria dengan pemikiran yang cermat dan pengalaman bertarung yang sangat kaya. Seluruh pertarungan sepertinya telah berjalan sesuai dengan rencana Jiang Chen. Petarung yang sangat berpengalaman, dia seharusnya tidak hanya seorang pemuda berusia 16 tahun. Ini adalah pengalaman yang hanya bisa didapat dengan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kultifasi dan kekuatan tempur Jiang Chen jelas lebih rendah dari Liang Xiao, tetapi dia mampu memutuskan hasilnya sendiri dan memaksa Liang Xiao menemui jalan buntu. Pertarungan dramatis seperti ini, jika Yu Zihan tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Uh, Liang Xiao yang dipaksa menemui jalan buntu memuntahkan setegup darah lagi. Racun telah menembus ke semua organ internalnya, bahkan jika Jiang Chen tidak membunuhnya sekarang, tidak akan ada cara baginya untuk hidup lebih lama lagi. Liang Xiao, aku akan membunuhmu sekarang. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda yakin dengan hasilnya? Jiang Chen berbicara dengan suara yang kejam. Ujung kapak tempurnya telah membuat lubang di tenggorokan Liang Xiao, menyebabkan darah mulai mengalir keluar. Haha, saya telah menjalani kehidupan yang memiliki reputasi baik. Aku tidak pernah menyangka aku akan terbunuh olehmu, Jiang Chen. Pertarungan hari ini, meskipun itu karena kesalahan ceroboh saya, saya yakin. Ayo, bunuh aku sekarang. Tawa Liang Xiao dipenuhi dengan kepahitan dan emosi yang tidak berdamai. Tapi, dia rela mengakui kekalahannya. Ketika datang ke pertempuran hidup atau mati, tidak ada menang atau kalah hanya ada hidup atau mati. Jika Jiang Chen yang dikalahkan oleh Liang Xiao, dia akan terbunuh tanpa keraguan. Baik, Liang Xiao, aku menganggapmu pria sejati karena apa yang baru saja kamu katakan. Aku akan memberimu kematian cepat. Jiang Chen mengangguk setuju. Pada saat kritis hidup atau mati ini, Liang Xiao tidak berlutut untuk memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia membuktikan bahwa dia adalah pria yang kuat. Tapi tidak peduli apa, Jiang Chen masih harus membunuhnya. Suosh! Tepi kapak tempur yang setajam silet menebas tenggorokan Liang Xiao, dan darah menyembur seperti air mancur. Di bawah pantulan sinar matahari, itu adalah pemandangan yang sengit. Yu Zihan berdiri tidak jauh dengan mulut terbuka lebar karena sok yang luar biasa. Liang Xiao sudah mati, dia dibunuh oleh Jiang Chen. Jika berita tentang ini tersebar, pasti akan menyebabkan gempa bumi di Provinsi Qi. Setelah pertarungan hari ini, status Jiang Chen di antara generasi muda telah dikonfirmasi. Dia telah menjadi seorang jenius top seperti Guan Yi Yun. Kencan pertarungan satu tahun dengan Nan Bei Cao, yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan, akan sulit untuk dikatakan. Beginilah cara Jiang Chen memperlakukan musuh-musuhnya, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Setelah membunuh Liang Xiao, Jiang Chen mengambil cincin penyimpanannya. Sebagai jenius nomor satu dari sekte Pedang Surgawi, Liang Xiao pasti memiliki kekayaan yang besar. Rasa haus Jiang Chen terhadap pil pemulihan fana dan pil pemulihan bumi tidak ada bandingannya, karena ia perlu mengisi energinya setiap saat. Kembalinya Jiang Chen, sesuatu yang besar terjadi. Liang Xiao sudah mati, itu berarti jatuhnya seorang jenius yang tak tertandingi. Dia telah membuat dirinya terbunuh di tempat tanpa nama ini. Sebelum datang ke sini, Liang Xiao tidak akan pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Dia juga tidak pernah membayangkan dirinya dibunuh oleh Jiang Chen. Hidup bisa berubah. Pertarungan antara Jiang Chen dan Liang Xiao telah memberi Yu Zihan sebuah pelajaran, dan itu adalah untuk tidak pernah meremehkan lawan manapun. Jika tidak, konsekuensinya bisa menghancurkan. Jiang Chen melepaskan sens ilahinya dan langsung masuk ke dalam cincin penyimpanan Liang Xiao. Setelah seseorang meninggal, divine sensenya juga akan menghilang. Sens ilahi yang ditinggalkan Liang Xiao di cincin penyimpanannya telah hilang, jadi siapapun yang mendapatkan cincin penyimpanannya akan dapat langsung membukanya. Jiang Chen mengirimkan rasa ilahi ke dalam cincin penyimpanan Liang Xiao. Yang mengejutkan, dia menemukan tumpukan besar pil pemulihan fana di dalamnya. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Selain itu, ruang di dalam cincin penyimpanan Liang Xiao lima kali lebih besar dibandingkan dengan cincin penyimpanan Jiang Chen. Jiang Chen memperkirakan ada lebih dari 200 ribu pil pemulihan fana yang disimpan di dalam cincin Liang Xiao, dan 10 pil pemulihan bumi. 10 pil pemulihan bumi sama dengan 100 ribu pil pemulihan mortal. Itu berarti di dalam cincin penyimpanan ini, ada kekayaan senilai 300 ribu pil pemulihan mortal. Untuk seorang prajurit inti surgawi, ini cukup sulit dipercaya. Haha, tidak diragukan lagi Liang Xiao adalah jenius nomor satu dari sekte pedang surgawi. Sungguh keberuntungan yang luar biasa, tapi sekarang semua milikku. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia memperlakukan kekayaan ini sebagai miliknya tanpa perasaan bersalah. Dia sangat senang membunuh seseorang dan merobek semua kekayaan mereka. Selain itu, meninggalkan kekayaan yang besar ini dilarang oleh hukum alam. Jiang Chen melepas cincin penyimpanan di jarinya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan Liang Xiao. Dengan ini, dia memiliki ruang penyimpanan yang jauh lebih besar. Selain pil restorasi dalam jumlah besar, ada lusinan herbal berharga di cincin penyimpanan juga, dan masing-masing setidaknya berusia 100 tahun. Tidak hanya itu, Jiang Chen bahkan menemukan buklet berwarna emas. Jiang Chen mengeluarkannya dan melihat beberapa kata yang tertulis di sampulnya, keterampilan pertempuran penghancuran besar. Keterampilan tempur ini membawa energi yang menghancurkan. Meskipun itu hanya keterampilan tanah rendah, itu adalah keterampilan yang bagus. Tidak mudah bagi seorang prajurit inti surgawi untuk memiliki keterampilan tempur bumi rendah. Yu Zihan menghampiri Jiang Chen. Dia sedikit tenang dan berkata, Saudara Jiang sangat perkasa, bahkan Liang Xiao bukanlah tandinganmu. Sekarang, di seluruh generasi muda provinsi Qi, aku khawatir hanya Nan Bei Cao yang bisa menandingi Saudara Jiang. Aku tidak pernah menganggap Liang Xiao dengan serius, tapi Nan Bei Cao adalah seseorang yang sangat luar biasa. Dia dilahirkan dengan takdir yang hebat, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liang Xiao. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur saya saat ini, saya akan dikalahkan oleh Nan Bei Cao dalam hitungan detik. Sebagai orang suci terhebat di dunia, Jiang Chen adalah seorang pria dengan kebanggaan. Pria yang sangat dia pandang pasti akan menjadi seseorang yang luar biasa. Itu bukan apa-apa, kecepatan di mana Saudara Jiang naik level luar biasa. Itu telah sampai pada keadaan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Dalam satu tahun, Anda dan Nan Bei Cao, orang yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan, sangat sulit untuk mengatakannya sekarang. Yu Zihan telah sepenuhnya tunduk pada Jiang Chen sekarang. Dia adalah jenius terkuat dan terkuat yang pernah dia temui. Nan Bei Cao memiliki bakat dan potensi yang besar, dia bukanlah seseorang yang akan tinggal di tempat kecil untuk waktu yang lama, dia memiliki aura seseorang yang berpotensi menjadi raja. Seseorang seperti dia tidak akan pernah menyerah di bawah orang lain untuk waktu yang lama. Jiang Chen bisa menilai siapapun secara akurat. Nan Bei Cao adalah seorang jenius sejati, dan seseorang seperti dia tidak akan pernah menargetkan Provinsi Qi. Orang seperti itu memiliki kemampuan untuk meninggalkan nama besar dalam sejarah. Kemana pun dia pergi, dia akan menjadi pahlawan saat itu. Jiang Chen menduga bahwa seluruh Provinsi Qi suatu hari akan menjadi kacau karena Nan Bei Cao. Ketika Jiang Chen memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan darahnya mendidih. Tidak hanya dia tidak takut memiliki musuh seperti ini, dia bahkan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Hanya dengan memiliki musuh yang begitu kuat, dia tidak perlu merasa kesepian dalam perjalanannya. Zeehan, apa pendapatmu tentang skill tempur Great Devastation ini? Jiang Chen menyerahkan buklet itu kepada Yu Zeehan. Ini milik saudara Jiang, Zeehan tidak berani memilikinya. Yu Zeehan buru-buru menolak. Ambil saja. Keterampilan penghancuran besar ini tidak berguna bagi saya. Tapi, karena Liang Xiao bisa mencapai levelnya saat ini dengan skill ini, itu berarti skill ini cukup luar biasa. Ini, pedang ini milikmu juga. Bersama dengan pedang panjang yang diambil dari Liang Xiao, Jiang Chen memegang kedua item di tangannya dan memberikannya kepada Yu Zeehan. Ekspresi Yu Zeehan berubah secara dramatis. Mereka terlalu berharga. Kesampingkan skill Great Devastation, senjata tempur peringkat tinggi saja sudah merupakan harta tertinggi. Bahkan tetua Sekte Inti Ilahi biasa dari Sekte Hitam akan merasa sulit untuk memiliki senjata tempur tingkat tinggi. Saudara Jiang, ini, Yu Zeehan mencoba menolak lagi, tapi dia dihentikan oleh Jiang Chen, Zeehan, dengan memberimu barang-barang ini, aku sebenarnya memperlakukanmu sebagai salah satu anak buahku sendiri. Selama Anda bekerja dengan tulus untuk saya, akan ada hal-hal yang lebih besar di depan. Jika Anda masih ingin menolak saya, itu berarti Anda memperlakukan saya sebagai orang luar. Jika itu masalahnya, saya akan menerimanya. Mulai sekarang, Saudara Jiang hanya perlu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya akan melakukan, dan saya akan melakukan apapun yang dapat saya capai bahkan tanpa mengerutkan alis. Yu Zeehan meraih skill Great Devastation dan Longsword senjata tempur tingkat tinggi. Dia tahu karakter Jiang Chen, Jiang Chen adalah pria dengan pikirannya sendiri. Jika Yu Zeehan terus menolaknya, itu hanya akan menunjukkan kepada Jiang Chen bahwa dia adalah orang yang lemah. Selain itu, apa yang dikatakan Jiang Chen benar? Keterampilan tempur dan senjata tempur ini tidak berguna baginya. Kemampuan Jiang Chen jauh lebih kuat dari keduanya. Ayo pergi, saatnya kembali ke Black Sek. Kedua pria itu terbang sekali lagi dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Sekte Hitam. Saudara Jiang, kamu telah membunuh Liang Xiao, aku yakin Sekte Pedang Surgawi tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Yu Zeehan berkata dengan cemas. Terus, Sekte Pedang Surgawi telah menyinggung saya, itu sangat disayangkan bagi mereka. Dengan sepanduk darah di tangan saya sekarang, akan sulit bahkan bagi seorang prajurit inti ilahi untuk membunuh saya. Jiang Chen mendengus. Ambisinya terletak di benua ilahi, bukan provinsi Ki kecil ini. Bahkan seluruh benua timur tidak menjadi perhatiannya. Dalam benaknya, benua timur hanyalah batu loncatan baginya. Mereka yang menghalangi jalannya pasti akan mengalami akhir yang menyedihkan. Yu Zeehan tersentak. Dia bisa merasakan aura mendominasi pamungkas dari Jiang Chen. Jiang Chen adalah pria seperti Nan Bei Chow, dan dengan keberadaan kedua pria itu, Provinsi Ki cepat atau lambat akan menjadi tempat yang kacau balau. Siapa yang pernah mengira bahwa kuda hitam yang muncul entah dari mana selama kompetisi Provinsi Ki dapat memiliki pertumbuhan yang luar biasa hanya dalam satu bulan. Ketika perjanjian pertarungan satu tahun terjadi, seperti apa tingkat kultifasi Jiang Chen, Yu Zeehan tidak tahu, dan dia tidak berani menebaknya. Kembali di Black Sac, rasanya seperti bom baru saja meledak. Berita Jiang Chen telah membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devils diketahui oleh semua orang. Semua murid merasa sangat terkejut karena Jiang Chen baru saja menyelesaikan misi yang mustahil. Sekali lagi, dia telah membuktikan bahwa keajaiban benar-benar bisa terjadi. Ini adalah berita inspiratif, tetapi tidak ada yang bisa merasa bersemangat tentang itu, karena semua orang tahu bahwa Sekte Hitam akan memasuki keadaan kacau sekali lagi. Dengan karakter Jiang Chen, begitu dia kembali ke Black Sac dan diberitahu tentang apa yang terjadi pada Yang Chen Yu dan Han Yan, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Jiang Chen. Hanya dalam beberapa hari, dia telah membunuh semua Blood Devils. Bahkan Lord Blood Moon dibunuh olehnya. Jiang Chen ini, dia benar-benar menentang semua logika. Dia telah menerobos ke alam inti surgawi sekarang, jadi saya bertanya-tanya seberapa kuat dia menjadi. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah terlihat dalam sejarah sebelumnya. Ini adalah misi teratas dari Black Sac, dan dengan membunuh semua Blood Devils, setelah ketua Sekte keluar dari kultifasinya yang terpencil, saya yakin dia akan memberi hadiah kepada Jiang Chen dengan mahal. Karena misi tersebut terkait dengan keamanan Provinsi Qi, Jiang Chen benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan sebutkan hadiahnya dulu, Yang Chen Yu dan Han Yan terluka parah dan sekarang dalam kondisi kritis. Dengan karakter Jiang Chen, setelah dia kembali ke Black Sac, saya yakin dia tidak akan membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah. Itu benar, ketika Jiang Chen kembali, aku yakin dia akan meledakkan hati marah setelah mengetahui tentang berita, dan Sekte Hitam akan menjadi tempat kekacauan sekali lagi. Jiang Chen memiliki pujian karena membunuh semua iblis darah, oleh karena itu kepala Sekte perlu melakukan sesuatu untuk menenangkannya. Tapi, Fan Kun didukum oleh seorang kakek yang kuat, masalah ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Semua orang mendiskusikan acara yang akan datang. Jiang Chen telah membunuh semua Blood Devils dan kembali sebagai pahlawan. Di Black Sac, ini adalah sesuatu yang semua orang harus rayakan, tetapi sekarang, perayaan itu mungkin berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih buruk. Di puncak gunung Guo San. Guo San memandangi kedua orang yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, menghela nafas panjang, dan berkata, Aku sudah mencoba yang terbaik, dengan menggunakan semua ramuan simpanan saya yang lama, saya telah membuat tiga pil yang dapat memuaskan sumber kehidupan seseorang, tapi ini hampir tidak bisa membuat mereka tetap hidup. Guo San tampak seperti beberapa ratus tahun lebih tua. Dalam beberapa hari terakhir, dia menghabiskan seluruh waktunya meramu pil sambil tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jiang Chen begitu dia kembali. Kondisi Yan Chen Yu dan Han Yan sangat parah. Hari itu, agar Fan Kun tidak menghina keperawanannya, Yan Chen Yu memilih untuk memotong urat nadih hatinya sendiri. Bahkan dengan kemampuan Guo San, dia hanya bisa membuatnya tetap hidup sehingga dia tidak akan segera mati, tapi dia tidak bisa membangunkannya dari komanya. Fan Kun, Fan Zhong Tang, kalian berdua sebaiknya bersiap-siap untuk kemarahan Jiang Chen. Sepertinya api akan keluar dari mata Guo San. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya Jiang Chen, menjadi musuh Jiang Chen adalah keputusan terburuk yang bisa dibuat seseorang. Dia adalah seorang pemuda yang ajaib, Guo San sangat percaya akan hal ini. Mampu membunuh Lord Blood Moon telah membuktikan kemampuan luar biasa Jiang Chen. Pada saat yang sama, di kedalaman area lingkaran dalam sekte hitam, di kediaman Fan Zhong Tang. Mengapa orang itu begitu sulit untuk dibunuh? Bahkan Lord Blood Moon tidak bisa membunuhnya, dan malah dibunuh oleh Jiang Chen. Fan Zhong Tang memiliki ekspresi berbahaya. Jangan khawatir kakek, Jiang Chen membunuh Lord Blood Moon hanya kebetulan. Paling-paling, dia hanya seorang prajurit inti surgawi awal. Liang Xiao dari sekte pedang surgawi telah menunggu Jiang Chen di jalan pulang. Dengan kemampuannya, bahkan jika ada sepuluh Jiang Chens, dia akan bisa membunuhnya dengan mudah. Aku yakin Jiang Chen tidak akan bisa kembali ke Black Sek. Fan Kun berkata dengan tampilan percaya diri dan senyum berbahaya di wajahnya. Dia mungkin tidak mengenal Lord Blood Moon dengan baik, tapi dia yakin mengenal Liang Xiao. Sebagai jenius nomor satu dari sekte pedang surgawi, salah satu dari empat jenius teratas di provinsi Qi, baginya, membunuh Jiang Chen hanyalah sepotong kue. Sama seperti Fan Kun yang sangat yakin bahwa Jiang Chen pasti akan mati, dua sosok muncul di luar Black Sek. 160. Kemarahan besar karena dia. Lihat, itu Jiang Chen dan Yu Zihan dari lingkaran dalam, Jiang Chen kembali. Astaga, dia kembali begitu cepat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Terakhir kali hanya beberapa murid lingkaran luar yang dipukuli, dan Jiang Chen telah menyebabkan gangguan besar, dan sekarang, Yang Chen Yu dan Han Yan berada dalam kondisi kritis. Saya yakin Jiang Chen akan membuat lubang di langit. Tidak akan ada kedamaian di Black Sek hari ini, Jiang Chen bahkan telah membunuh Lord Blood Moon itu, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Aku takut bahkan Fan Kun tidak akan menjadi tandingannya. Semua orang ketakutan, melihat kembalinya Jiang Chen seperti melihat gunung besar terlempar ke lautan luas, itu menimbulkan gelombang besar. Ketika Jiang Chen dan Yu Zihan datang di atas langit Black Sek, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Entah bagaimana, dia bisa merasakan suasana aneh di Black Sek hari ini. Selain itu, kegelisahan yang dia rasakan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa melakukan apapun Jiang Chen langsung kembali ke kediamannya sendiri, Yu Zihan juga merasakan ada yang tidak beres dan mengikuti di belakang Jiang Chen. Di luar halaman Jiang Chen, ada beberapa pria yang berdiri di sekitar. Orang-orang yang memimpin adalah Wang Yun dan Huang Shen. Setelah mendapatkan bimbingan dan ajaran dari Jiang Chen, Wang Yun telah menerobos ke alam inti surgawi awal, dan berhasil memasuki lingkaran dalam. Setelah Yang Chen Yu dan Han Yan diserang dan terluka, beberapa dari mereka telah menunggu di sini setiap hari. Mereka percaya Jiang Chen akan kembali apapun yang terjadi. Saat ini, ketika mereka semua melihat Jiang Chen, mereka segera berjalan dan menyapanya. Apa yang terjadi? Jiang Chen melihat ekspresi panik dan gugup mereka, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sekali lagi. Dia mengira mereka akan merasa bahagia dan ingin merayakannya bersamanya setelah dia menyelesaikan misinya. Bahkan jika ekspresi mereka tidak senang, mereka juga seharusnya tidak memiliki ekspresi panik dan gugup. Jiang Chen juga tidak melihat Jiang Chen Yu di antara mereka. Murid senior Jiang, sesuatu telah terjadi. Kata Huang Zheng, dia hampir menangis saat ini. Katakan padaku. Ekspresi Jiang Chen menjadi tegas, dan dia melepaskan aura yang mengesankan dari seluruh tubuhnya yang tidak ada yang berani menolaknya. Semua yang menghadapinya merasakan ketakutan. Wang Yun dan yang lainnya gemetar, mereka segera memberitahu Jiang Chen tentang apa yang telah terjadi. Sesuatu seperti ini tidak bisa disembunyikan darinya. Wang Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, murid senior Jiang, sesuatu yang buruk terjadi pada murid senior Yan dan murid senior Han Yan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Jiang Chen merasa sok di dalam hatinya, sesuatu benar-benar terjadi. Dia tahu ini pasti mengapa dia merasakan kegelisahan. Murid senior Jiang, beberapa hari yang lalu, Fan Kun mencoba melakukan sesuatu yang jahat kepada murid senior Yan. Dia menolak dan melawan, tetapi dia terluka parah oleh Fan Kun. Pada saat yang sama, murid senior Han Yan keluar dari kultifasinya yang terpencil, dan dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Dia mencoba melawan Fan Kun, tetapi dia juga terluka parah. Keduanya dalam kondisi kritis dan telah dibawa pergi oleh penatua Sekte Guosan. Wang Yun memberitahu Jiang Chen semua yang dia ketahui secara mendetail. Murid senior Jiang, Fan Kun. Sebelum Huang Zheng bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Dia telah terbang menuju ke arah gunung Guosan dengan kecepatan ekstrim. Mereka bahkan bisa melihat api meledak dari tubuh Jiang Chen, itu adalah api amarah. Apakah ada bahaya bagi kehidupan Yang Chen Yu dan Han Yan? Yu Zihan bertanya dengan cemas. Saya tidak tahu, ketika saya memeriksa denyut nadi murid senior Yan hari itu, kekuatan hidupnya sangat lemah, dan begitu pula murid senior Han Yan. Tapi, karena penatua Sekte Guosan adalah prajurit inti ilahi, serta seorang alkemis hebat, saya yakin dia akan mampu membuat mereka tetap hidup. Kata Wang Yun, sik sesuatu yang besar akan terjadi. Yu Zihan menghela nafas. Setelah bersama Jiang Chen cukup lama, dia tahu betul tentang karakter Jiang Chen. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Selain itu, tindakan Fan Kun kali ini telah jauh di atas batas Jiang Chen. Hari ini, bahkan kepala Sekte sendiri tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Semua orang saling memandang, suasananya menjadi sangat panik. Mereka semua tahu temperamen Jiang Chen, dia tidak akan pernah melepaskan ini dengan mudah. Di puncak gunung Guosan, Jiang Chen muncul dengan kecepatan kilat. Ketika Guosan melihat Jiang Chen, ekspresi gembira muncul di wajahnya, Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Di mana mereka, nada suara Jiang Chen tegas, dia khawatir tentang keselamatan Yan Chen Yu dan Han Yan, oleh karena itu dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Ikuti aku, Guosan membawa Jiang Chen ke sebuah ruangan. Jiang Chen langsung menemui Yan Chen Yu dan Han Yan. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menyentuh pergelangan tangan mereka. Sebuah energi mengalir ke tubuh mereka pada saat yang sama, dan dalam sekejap, ekspresi Jiang Chen berubah secara drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Warna murid Jiang Chen segera menjadi merah. Kondisi Yan Chen Yu dan Han Yan terlalu serius, organ dalam mereka telah berhenti berfungsi, dan hanya ada sedikit kekuatan hidup yang melayang-layang di bagian terdalam jiwa mereka. Akan sangat sulit untuk menghidupkan kembali kekuatan hidup mereka sekarang. Jika bukan karena pil yang dibuat Guosan dan diberikan kepada mereka, keduanya pasti sudah mati sekarang. Yu kecil adalah gadis yang teguh dengan integritas Fana. Dia takut dia akan dicemarkan oleh Fan Kun, oleh karena itu dia memotong nadi hatinya sendiri. Sangat sulit untuk membangunkannya. Han Yan memiliki garis keturunan dan kekuatan iblis ilahi kuno, dan seharusnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk pulih, tetapi dia menderita luka parah, dan semua organ dalamnya terkilir. Akan sulit baginya untuk pulih. Guosan menjelaskan situasi saat ini kepada Jiang Chen, dia bahkan tidak berani menatap mata Jiang Chen. Bagus, bagus, sempurna. Guosan, apa yang kamu lakukan? Saat aku meninggalkan Black Sac, kupikir kau berjanji padaku untuk menjaganya tetap aman. Jiang Chen meledak dengan sangat marah. Api amarah yang menutupi tubuhnya, dan aura seseorang di atas segalanya yang tersembunyi jauh di dalam sumbernya yang telah berubah menjadi tekanan tak terlihat memaksa Guosan untuk mundur dua langkah. Hal itu membuat Guosan sangat terguncang. Tepat pada saat ini, dia merasa dia tidak menghadapi seorang pria inti surgawi muda, tetapi seorang suci yang perkasa. Saudaraku, itu adalah kesalahan Guosan karena tidak bisa melindungi Yu kecil, aku telah mengecewakanmu, saudara. Guosan bersedia menebus kesalahan ini dengan kematian. Guosan membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk amukan Jiang Chen. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika kesalahan sudah terjadi dan konsekuensinya telah diterapkan. Tindakan apapun sekarang tidak berharga. Kalau begitu bunuh diri, keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu di sini. Jiang Chen meraung ke arah Guosan. Tidak peduli apa, Guosan tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Jiang Chen bisa membayangkan apa yang terjadi, Guosan pasti tertarik dengan skill Great Soul Derivation dan tidak bisa menahan diri. Tetapi jika Guosan lebih memperhatikan Yang Chen Yu, ini tidak akan terjadi sama sekali. Guosan tetap diam dan menerima kesalahan, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak meninggalkan tempat itu untuk mencari kematiannya sendiri, dia masih perlu menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Jiang Chen berbalik dan memandang Yang Chen Yu dan Han Yan yang terbaring di sana tanpa bergerak. Dengan nada acu tak acu, dia berkata, tahukah kamu, Yu kecil memiliki sembilan yin meridian. Dia menderita flu yang sangat parah sejak dia berusia enam tahun. Ketika saya membawanya bersama saya, saya berjanji kepada ayahnya, dan diri saya sendiri, bahwa tidak ada yang akan menyakitinya. Dia adalah harta hatiku, kebalikan dari aku, Jiang Chen. Han Yan adalah saudara laki-laki pertamaku, dia bisa menonjol dan melindungi Yu kecil, bahkan jika nyawanya terancam. Tidak ada yang diizinkan menyentuh adikku juga. Tapi kamu, Guosan, aku menganggapmu saudaraku, tapi, kamu benar-benar mengecewakanku. Saudara, Guosan tersedak emosi. Apa yang dikatakan Jiang Chen membuatnya merasa malu. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia berharap dia bisa mencabik-cabik Fan Kun sekarang. Yu kecil, kakak Yan, tunggu aku, aku akan membalas dendam untukmu sekarang. Setelah ini, aku akan membawa kalian berdua dan meninggalkan tempat menjijikkan ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Ketika dia meninggalkan ruangan, energi menembus surga langsung muncul dari tubuhnya. G-R-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Jiang Chen melihat ke arah langit dan mengeluarkan ra daungan keras. Itu sangat keras, seolah-olah itu adalah naga perkasa yang sedang mengaum. Rambutnya berdiri dan mengarah ke langit, amarahnya telah mencapai batas maksimumnya. Dia mengambil langkah ke depan dan terbang ke langit, menuju area lingkaran dalam. Hari ini, Jiang Chen menjadi sangat marah untuk putrinya. Saat ini, tidak peduli sekte hitam, gunung hitam, apapun misinya, siapa tauis hitam, itu semua omong kosong baginya. Pada saat ini, hanya ada kebencian dalam pikirannya, kemarahan yang menembus surga. Berdengung! Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen benar-benar menjadi marah sejak dia bereinkarnasi. Itu adalah kemarahan yang datang dari sumber terdalam diri. Di picu oleh api amarah, keterampilan transformasi naga mulai beredar sendiri, dan itu menghasilkan suara mendengung di Laut Kinya. Kemarahan yang datang dari sumber Jiang Chen telah mengaktifkan kualitas inheren dari keterampilan transformasi naga, menyebabkannya mulai beredar dengan gelisah. Dalam sekejap, tubuh Jiang Chen mulai beresonansi dengannya. Ini adalah situasi langka yang bahkan mengubah karakteristik dari skill transformasi naga. Dengan sirkulasi sendiri, ia mulai membentuk tanda naga baru di Laut Qi Jiang Chen. 1, 2, 5, 10, dalam sekejap, 20 tanda naga baru terbentuk di Laut Qi Jiang Chen, menjadikannya total 170 tanda naga. Diikuti oleh pembakaran kemarahan Jiang Chen yang konstan, tanda naga baru terus terbentuk. Jiang Chen telah memasuki keadaan marah, dia bahkan tidak memperhatikan tanda naga yang baru terbentuk. Hanya ada satu hal di pikirannya saat ini, membunuh Fan Kun. Bam! Dengan setiap langkah yang diambil Jiang Chen, getaran dikirim ke seluruh udara tipis, dan tanah mulai bergetar. Fan Kun, dapatkan di sini sekarang. Jiang Chen sangat marah karena rambutnya mengarah ke langit. Energinya yang kuat mengguncang seluruh sekte hitam, dan setiap murid bergegas menuju ke arahnya. Bahkan semua murid lingkaran luar sedang dalam perjalanan. Tepat pada saat ini, setiap orang di Black Sekte bisa merasakan amat. memarah surga Jiang Chen yang menusuk. Ya Tuhan, Jiang Chen sangat marah, amarahnya sangat ekstrim. Benar-benar energi yang kuat. Dia seperti dewa perang. Ini menakutkan. Energinya masih menanjak. Lihat, sepertinya ada bayangan naga yang melayang di sekelilingnya. Sepertinya hanya ketua sekte yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika kepala sekte ikut campur, saya yakin dia perlu memberi Jiang Chen penjelasan yang baik. Kali ini berbeda dari yang sebelumnya, Yan Chen Yu dan Han Yan sama-sama dalam kondisi kritis, dan Jiang Chen baru saja membunuh Lord Blood Moon. Menilai dari auranya saat ini, aku yakin dia tidak akan membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah. Seluruh Black Sekte terguncang. Kembalinya Jiang Chen yang perkasa telah menimbulkan badai petir besar di Black Sekte. Kali ini, Jiang Chen bertekad untuk membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang bisa menebak betapa buruknya hal itu. Mereka yang berani menghalangi jalannya akan mati. Melepaskan riak energi besar-besaran dan menutupi tubuhnya dengan api amarah, Jiang Chen telah berubah menjadi dewa perang yang perkasa saat dia mengambil satu langkah pada satu waktu menuju ke arah lingkaran dalam. Semua naga memiliki skala terbalik, dan kematian menunggu mereka yang menyentuhnya semua naga memiliki kebanggaan yang besar, dan tidak ada yang diizinkan untuk melangkahinya. Yan Chen Yu dan Han Yan adalah skala terbalik Jiang Chen. Kemarahan dengan seekor naga cukup untuk menjungkir balikan lautan dan sungai, membawa kehancuran bagi dunia, dan membuat semua makhluk hidup binasa. Kemarahan Jiang Chen meningkat setiap detik, dan kedua matanya menjadi merah darah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, energinya menjadi lebih kuat. Di dalam Laut Qi-nya, tanda naga baru terus terbentuk. 180, 190, 200. GRRRRAA. Jiang Chen melihat ke arah langit dan mengeluarkan raungan keras. Retakan tak berujung terdengar dari tubuhnya itu seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, banyak tanda naga muncul dari tubuhnya dan melayang di sekitar Jiang Chen. Pemandangan itu tampak luar biasa kata dan perkasa. Energi yang sangat besar bergetar, seluruh sekte hitam gemetar karena kekuatan yang kuat. Saat ini, dengan keterampilan transformasi naga berkembang ke tingkat yang lebih kuat, Jiang Chen telah menerobos ke alam lain, dia telah mencapai alam inti surgawi tengah. Astaga, energinya sangat kuat. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, dia telah menerobos. Ini menakutkan, itu terjadi karena amukan yang luar biasa. Jiang Chen mengubah amarahnya menjadi kekuatannya, dan tanpa sadar menerobos ke ranah Midheavenly Core. Semua orang kaget dengan apa yang dilihatnya. Yu Zihan memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat. Dia tahu bahwa hari ini, sekte hitam akan kehilangan Jiang Chen. Itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Saudara Jiang adalah orang yang ditakdirkan namanya terukir dalam sejarah, seorang jenius yang tiada taraf. Memiliki dia adalah berkah bagi Black Sac, tapi kehilangan dia akan menjadi kerugian besar. Yu Zihan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengenal Jiang Chen. Setelah hari ini, Jiang Chen tidak lagi tinggal di Black Sac. Bam-bam-bam! Riak energi yang dilepaskan dari tubuh Jiang Chen seperti tsunami, gelombang demi gelombang, naik semakin tinggi. Energi Jiang Chen meningkat secara eksponensial. Di dalam tubuhnya, pil pemulihan mortal yang tak terhitung jumlahnya terbakar seperti itu adalah sesuatu yang tidak berhasil. Dalam sekejap, dia telah mengkonsumsi lebih dari 50 ribu, dan masih ada tanda naga baru yang terbentuk. 210, 220 ini adalah pertemuan yang sangat langka. Kemarahan Jiang Chen telah mengaktifkan arti sebenarnya dari skill transformasi naga. Dengan bantuannya, Jiang Chen mengalami transformasi yang benar-benar luar biasa. Keterampilan transformasi naga, arti sebenarnya adalah mengubah seseorang menjadi naga. Seekor naga adalah binatang ilahi, raja dari semua binatang, keberadaan yang maha kuasa. Kemarahan naga bisa membakar apa saja di bawah langit, kesombongan naga tidak bisa diinjak, dan begitu diprovokasi, itu akan mengirimkan kehancuran ke arah siapapun. Motif dan kemarahan Jiang Chen saat ini telah cocok dengan arti sebenarnya dari seekor naga. Dengan kata lain, Jiang Chen sekarang telah menerima persetujuan dari skill transformasi naga. Transformasi ini akan memberinya keuntungan luar biasa. Selain itu, Jiang Chen harus membunuh Fan Kun hari ini tidak peduli apa, karena jika dia gagal melakukannya, dia akan menderita serangan balik dari keterampilan transformasi naga, dan selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuannya lagi. Ini adalah keterampilan yang hebat, hanya mereka yang memiliki aura terkuat yang dapat berkultivasi dengannya hanya mereka yang memiliki keberanian untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya yang bisa berkultivasi. Skala kebalikan dari naga, mereka yang menyentuhnya akan terbunuh. Saat ini, Jiang Chen seperti naga, dan timbangannya yang terbalik telah dicabik-cabik secara brutal oleh seseorang. Dia harus membunuh orang yang merobek skala kebalikannya, hanya dengan membunuh orang itu dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk keterampilan transformasi naga. Fan Kun, dapatkan lebih lanjut di sini sekarang! Suara Jiang Chen terdengar di seluruh Gunung Hitam. Banyak murid lingkaran dalam sedang dalam perjalanan untuk memeriksa apa yang terjadi, tetapi wajah mereka menjadi pucat segera setelah merasakan riak energi Jiang Chen. Dalam sekejap, mereka menyingkir dan berusaha tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, khawatir memiliki mereka akan menderita karena amarahnya. Tepat pada saat ini, seorang murid lingkaran dalam terbang di depan Jiang Chen. Dia adalah pria tampan dengan basis kultivasi di alam inti surgawi akhir, dan dia memegang posisi kecil di lingkaran dalam. Pada hari-hari biasa, dia akan membantu tetua Sekte mengelola beberapa masalah kecil di dalam lingkaran dalam. Murid Junior Jiang, kita bisa membicarakan hal ini, jangan terlalu sembrono. Murid ini digunakan untuk ikut campur dalam segala hal di dalam Sekte Hitam, dia sama sekali tidak memiliki penilaian yang baik. Menusuk hidungnya ke dalam bisnis Jiang Chen sekarang hanya akan berakhir buruk. Enyah! Jiang Chen meraung keras. Raungan itu didukung oleh Sonic How Cry. Gelombang suara yang kuat segera menutupi murid lingkaran dalam. Ah! Murid lingkaran dalam berteriak dengan sedih. Tubuhnya terpotong di mana-mana oleh gelombang suara. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi pria berlumuran darah. Dia jatuh dari langit dan mati di tempat. Mereka yang menghalangi jalanku akan menderita kematian. Jiang Chen seperti raja iblis yang mengamuk. Di matanya, makhluk hidup bukanlah apa-apa. Siapapun yang menghalangi dan mencoba memblokirnya, mereka hanya akan menemui satu akhir, dan itu adalah kematian karena amukan naga. Astaga! Ini menakutkan. Dia membunuh seorang prajurit inti surgawi akhir hanya dengan raungan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Masalah ini menjadi lebih buruk, ini akan menjadi sangat besar. Semuanya, jangan mendekati Jiang Chen. Dia sangat marah sekarang, mereka yang berani memprovokasi dia akan terbunuh seketika. Ini menakutkan, dia benar-benar mahluk suci yang kuat yang membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Aku ingin tahu bagaimana Fan Kun akan menangani ini. Semua orang menjadi ketakutan, Jiang Chen terlalu ganas. Murid yang terbunuh barusan tidak bersalah, tetapi tidak ada yang benar-benar mengasihani dia. Guo San mengikuti jauh di belakang Jiang Chen, wajahnya ditutupi dengan ekspresi suram. Dia telah mengambil keputusan hari ini, dia akan berdiri bersama dengan Jiang Chen, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan membantu Jiang Chen membalas dendam. Fan Kun, keluar dan hadapi kematian Anda. Suara Jiang Chen begitu keras sehingga seluruh gunung hitam berguncang. Di Laut Kinya, jumlah tanda naga telah mencapai 250. Diikuti oleh kecepatan sirkulasi tinggi dari keterampilan transformasi naga, sinar api berwarna kemasan mulai muncul dari tubuhnya. Nyala api muncul dengan cara yang aneh, seolah-olah muncul entah dari mana. Jiang Chen tidak bisa menahan diri tetapi menyelidikinya dengan sens ilahi, tetapi sebelum dia bisa, sebuah pesan aneh muncul di benaknya. Api naga sejati, itu benar, api berwarna emas adalah api dari naga sejati, itu adalah sumber api terakhir dari naga yang bisa dibandingkan. dengan api asal alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api binatang iblis biasa. Ketika api naga sejati muncul, itu segera melahap semua api macan api yang berada di dalam tubuh Jiang Chen. Hari ini, tubuh Jiang Chen tertutup api amarah, hanya ada satu pikiran di benaknya, balas dendam dan pembantaian. Ini telah membuat keterampilan transformasi naga berkembang lebih jauh, yang membangkitkan api naga sejati. Kebangkitan api naga sejati masih jauh dari selesai. Ketika tubuh Jiang Chen sepenuhnya tertutup api, tanda naga di Laut Kinya meningkat menjadi total 280. Pada saat ini, pesan lain muncul di benak Jiang Chen. True Dragon Palm. Ini adalah keterampilan tempur eksklusif untuk naga, itu adalah kemampuan bawaan yang sangat kuat. Ketika pesan aneh ini muncul di benak Jiang Chen, Jiang Chen bahkan tidak perlu mempelajari atau mengolahnya. Kemampuan bawaan telah berakar dalam di tubuhnya, dan dia dapat melepaskannya kapanpun dia mau. Retak-retak, telapak tangan Jiang Chen bergetar. Di tangannya, potongan sisik naga mulai terbentuk. Itu adalah sisik naga sejati, dan masing-masing lebih keras dari baja yang paling keras. Tepat pada saat ini, Jiang Chen merasa seperti dia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang kuat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika Jiang Chen hampir mencapai area terdalam dari lingkaran dalam, ada total 300 tanda naga di laut kinya. Dengan kekuatan dan bentuk tempurnya saat ini, dia bisa langsung membunuh setiap prajurit inti surgawi hanya dengan nafasnya saja. Telapak naga sejati dan api naga sejati, dengan kedua keterampilan itu dia bisa dengan mudah membunuh seorang prajurit inti ilahi awal. Dia juga memiliki Blood Banner, dan dengan semua ini, dia bahkan bisa melawan prajurit Mid Divine Core. Ini benar-benar menakutkan, peningkatan kemampuan dan kekuatannya telah mencapai keadaan yang menentang semua aturan dan perintah. Lihat, riak energi Jiang Chen semakin kuat dan kuat. Ap lihat tangannya, apa itu? Astaga! Sepertinya sisik naga, keterampilan yang dia kembangkan benar-benar bisa mengubahnya menjadi naga. Sangat tangguh. Naga adalah dewa legendaris, raja sejati dari semua makhluk. Tidak ada naga di Saint-Origin sejak era kuno. Semua orang ketakutan dengan apa yang mereka lihat, bahkan Guo San dan Yu Zi Han tidak bisa tenang lebih lama lagi. Terutama Yu Zi Han, dia telah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen ketika dia mengikutinya kembali ke Sekte Hitam, dan Jiang Chen saat ini setidaknya sepuluh kali lebih kuat daripada ketika dia kembali ke Sekte Hitam. Riak energi yang dilepaskan dari tubuhnya bisa mencekik siapapun yang mendekatinya. Di dalam area terdalam dari lingkaran dalam, Fan Kun tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan dengan suara panik dia berkata, kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liang Xian tidak dapat membunuh Jiang Chen, dan sekarang dia telah kembali. Huff! Jangan khawatir, kakekmu adalah penjabat kepala Sekte sekarang, aku bisa memutuskan apapun sesukaku. Jika Jiang Chen itu bertindak terlalu jauh, saya bisa menghukumnya dengan membunuhnya sendiri. Jangan khawatir, kakek akan membuatmu tetap aman. Fan Zhong Tang mendengus dingin. Dia adalah seorang prajurit Mid Divine Core, tentu saja dia tidak akan menganggap serius Jiang Chen. Bam-bam-bam! Jiang Chen terus berjalan menuju area terdalam dari lingkaran dalam. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara bergetar, dan tanah bergetar. Semua murid lingkaran dalam berdiri jauh darinya, dan tidak ada yang berani mendekatinya atau menghalangi jalannya. Jiang Chen, ini lingkaran dalam, kamu sudah keterlaluan. Tepat pada saat ini, suara yang dalam dan kuat terdengar. Dua pria datang ke depan dan menghalangi jalan Jiang Chen. Keduanya adalah orang tua, yang memiliki energi yang kuat dan merupakan prajurit inti ilahi awal. Para sesepu Sekte dari lingkaran dalam telah datang untuk menghentikan Jiang Chen. Saya ingin tahu bagaimana dia akan menangani mereka. Izinkan saya memberitahu Anda, Jiang Chen tidak akan pernah menyerah pada apa yang akan dia lakukan. Tapi sekarang, dengan campur tangan seorang prajurit inti ilahi, saya tidak yakin dia bisa mengatasinya lagi. Benar-benar menakutkan, masalah ini telah mencapai keadaan di mana hampir tidak mungkin untuk diselesaikan dengan damai. Bahkan para tetua Sekte Lingkaran Dalam ada di sini. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Chen, meskipun Anda telah menerobos ke alam inti surgawi, Anda belum secara resmi menjadi murid lingkaran dalam, Anda tidak diizinkan untuk membuat gangguan di lingkaran dalam. Orang tua lain dimarahi. Ini membuat Jiang Chen mencibir, dia tahu kedua pria ini dikirim oleh Fan Zhong Tang untuk menghentikannya. Haha, lebih baik kalian berdua menyingkir dari jalanku. Lihat, apa ini? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia membalik tangannya dan menunjukkan kepada mereka sebuah kepala, lihat baik-baik, ini adalah kepala Lord Blood Moon, aku telah menyelesaikan misi membunuh semua Blood Devils. Dengan kredit besar ini, saya ingin menukarnya dengan kematian Fan Kun. Mereka yang menghalangi jalanku akan dihukum mati, dan kalian berdua tidak terkecuali, jadi pergilah. Membunuh prajurit inti ilahi. Sulit diatur, sombong, dan sangat merajalela. Dia bahkan tidak menganggap serius tetua Sekte Inti Ilahi. Di seluruh Black Sekte, hanya Jiang Chen yang bisa memiliki keberanian dan keberanian. seperti itu. Lihat, itu adalah kepala Lord Blood Moon. Jiang Chen membunuhnya dan semua Blood Devils di Yellowstone. Dia telah menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan, dan dia telah sangat membantu seluruh Provinsi Qi. Kepala Lord Blood Moon tidak terlihat palsu, kontribusinya sangat besar. Jiang Chen bertekad untuk membunuh Fan Kun, dan mereka yang menghalangi dianggap sebagai musuhnya. Huff! Fan Kun pantas dibunuh, dia menyerang Yan Chen Yu dan Han Yan saat Jiang Chen pergi, perilaku seperti itu telah melanggar aturan Sekte Hitam. Namun, karena ketua Sekte berkultifasi terpencil, dan kakeknya adalah penjabat kepala Sekte sekarang, Fan Kun dapat melakukan apapun yang dia inginkan. dan menjadi sombong. Semua orang terkejut, Jiang Chen terlalu agresif, dia bahkan tidak mundur ketika menghadapi dua sesepuh Sekte Inti Ilahi. Dia membawa kepala Lord Blood Moon di tangannya, ini adalah kontribusi yang luar biasa. Jika kepala Sekte ada di sini secara pribadi, dia harus memberi Jiang Chen hadiah terbesar yang dia bisa, cukup besar untuk membiarkan Jiang Chen meminta apa saja. Kedua ekspresi sesepuh Sekte Inti Ilahi berubah. Dengan mengambil kepala Lord Blood Moon, Jiang Chen menunjukkan kepada mereka bahwa Sekte Hitam berhutang banyak padanya, dan itu membuat mereka berdua merasa tidak enak karena memblokirnya. Namun, mereka telah menerima perintah dari Fan Zhong Tang. Pada saat yang sama, mereka juga tetua Sekte dari lingkaran dalam, akan memalukan jika mereka mundur begitu saja. Jiang Chen, harap tenang dulu dari amarahmu. Kamu telah membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devils itu, ini adalah kontribusi yang tak tertandingi oleh hal lain. Setelah kepala Sekte keluar dari kultivasinya yang terpencil, saya yakin dia akan memberi Anda hadiah yang mahal. Adapun skor antara Anda dan Fan Kun, mari kita tunggu sampai ketua Sekte keluar, saya yakin dia akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Salah satu sesepuh Sekte mencoba memberikan nasihat kepada Jiang Chen. Hahaha, hadiah omong kosong, ayahmu tidak menginginkan semua itu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia melepaskan beberapa energi Yuan di telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala Lord Blood Moon. Jiang Chen sangat marah sehingga semua rambutnya mengarah ke langit. Dia mengepalkan kedua tinjunya begitu erat hingga suara retakan muncul. Dengan tatapan berbahaya di matanya, dan matanya yang telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah, dia tampak seperti binatang purba. Dia hampir meledak. Aku mengatakan ini sebelumnya, aku akan membunuh mereka yang menghalangi jalanku. Kalian berdua, orang tua bodoh, mati sekarang. Jiang Chen sangat kejam. Dia mengulurkan tangannya ke salah satu sesepuh Sekte dan melepaskan True Dragon Palem yang baru terbangun. Bang, diikuti oleh suara benturan keras, cakar naga berwarna merah darah, sebesar rumah, tiba-tiba turun dari langit. Itu telah mengunci orang tua itu. Berani-beraninya kau menyerang Tetua Sekte. Ini tidak sopan. Jiang Chen, Anda mendekati kematian. Tetua Sekte menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya terang yang menembus ke arah telapak naga sejati Jiang Chen. Bang, suara benturan keras menyapu tempat itu. True Dragon Palem adalah keterampilan tempur naga, itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. Selain itu, Jiang Chen memiliki total 300 tanda naga, setiap serangan darinya akan membawa setidaknya 3 juta jin kekuatan. Prajurit Inti Ilahi biasa akan kesulitan menangani serangan seperti ini. Telapak naga sejati menghantam seperti gunung yang menabrak langit. Itu menghancurkan serangan lelaki tua itu, lalu menangkap lelaki tua itu di udara. Jiang Chen, beraninya kamu menyerangku. Ekspresi Sekte Elder berubah, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan begitu kuat. Begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkannya, yang merupakan penatua Sekte Inti Ilahi. Api naga sejati, bakar orang ini menjadi abu. Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari cakar naga. Dalam sekejap, cakar itu menjadi tertutup api. Ah, api panas itu seperti bor yang bisa menembus apapun. Itu merobek tubuh lelaki tua itu dalam sekejap. Ini adalah nyala api naga sejati, raja dari semua binatang. Jiang Chen berhasil melepaskannya bersama dengan True Dragon Palem. Kombinasi keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh manusia biasa. Orang tua itu telah terluka sebelum ini, dia juga tidak terlalu menganggap serius Jiang Chen. Dia yakin Jiang Chen tidak akan berani menyerangnya, itu sebabnya dia ditangkap oleh True Dragon Palem. Jika tidak, dengan basis kultifasi Inti Ilahi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, dia juga tidak akan ditangkap oleh Jiang Chen dengan mudah. Jeritan mengerikan terdengar di seluruh Black Mountain. Hanya dalam waktu tiga nafas, jeritan lelaki tua itu benar-benar berhenti. Karena api naga sejati yang membakar, lelaki tua itu segera dibakar menjadi abu. Adegan itu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, mata semua orang membelalak dan dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Seorang tetua Sekte Inti Ilahi dibunuh oleh Jiang Chen dengan cara yang begitu mudah. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Demi langit, api macam apa itu? Itu sangat kuat. Seorang prajurit Inti Ilahi awal baru saja terbunuh olehnya dalam sekejap. Apakah kalian melihat skill tempur yang dilepaskan oleh Jiang Chen? Itu adalah cakar naga besar yang sepenuhnya tertutup sisik naga, sangat tangguh. Juga, nyala api yang ganas itu, aku merasa bisa membakar apapun di dunia ini. Sudah berapa lama dia berada di Black Sek? Menurut saya, paling lama hanya satu bulan. Namun, dia mampu membunuh Tetua Sekte Inti Ilahi. Sangat lucu bahwa kebanyakan orang mengira dia akan dikalahkan oleh Nan Bei Chow begitu pertarungan mereka tiba, tapi lihat dia sekarang, siapa orang terakhir yang akan bertahan sekarang menjadi misteri. Yang lebih penting adalah, dia benar-benar membunuh Tetua Sekte Inti Ilahi. Ini sangat besar. Dalam sejarah Sekte Hitam, seorang murid bahkan tidak pernah mencoba membunuh Tetua Sekte Inti Ilahi, Jiang Chen adalah yang pertama. Ini benar-benar menunjukkan betapa dia sangat membunuh. Menci Fan Kun, dia bertekad untuk membunuh Fan Kun hari ini apapun yang terjadi. Semua orang terkejut bahwa Jiang Chen baru saja membunuh Tetua Sekte Inti Ilahi. Jiang Chen telah membunuh dua pria sejauh ini, salah satunya adalah murid lingkaran dalam, dan yang lainnya adalah Tetua Sekte dari lingkaran dalam. Kedua tindakannya menunjukkan betapa bertekadnya dia untuk membunuh Fan Kun hari ini. Jiang Chen, kamu, beraninya kamu membunuh Tetua Sekte, kamu keterlaluan. Penatua Sekte Inti Ilahi lainnya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk Jiang Chen dengan jarinya dan berbicara dengan suara gemetar. Semua orang tahu dia ketakutan. Perilaku brutal Jiang Chen dan kemampuan untuk hidup dengan cepat membunuh seorang prajurit Inti Ilahi telah membuat Penatua Sekte ini sangat ketakutan. Minggirlah jika kamu ingin tetap hidup. Jiang Chen memelototi Sekte Elder. Tetua Sekte merasakan getaran di benaknya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mundur dua langkah. Pria di depannya terlalu menakutkan. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Yu Zihan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Pertumbuhan Jiang Chen benar-benar membuat semua orang terdiam. Bagus, itu saudaraku yang baik. Guo San terlihat sangat bersemangat. Penampilan Jiang Chen hari ini jauh melebihi imajinasinya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengalami pertumbuhan secepat itu dalam waktu sesingkat itu. Fan Kun, keluar dan hadapi kematian Anda. Jiang Chen menggerakkan kakinya dan mengambil langkah ke depan sekali lagi, suaranya yang keras terdengar di atas seluruh Gunung Hitam. Ketika dia berjalan melewati Sekte Elder, dia bahkan tidak melihatnya lagi. Meskipun Tetua Sekte marah pada bagaimana dia berperilaku, dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menghalangi jalannya lagi. Dia tidak ragu bahwa jika dia melakukannya lagi, akhir hidupnya tidak akan berbeda dengan Tetua Sekte lainnya, yang sekarang sudah mati. Dengan semangat yang gigi dan aura yang luar biasa, skill transformasi naga telah berhasil berevolusi. Itu telah membawa manfaat besar bagi Jiang Chen, 300 tanda naga, api naga sejati, dan telapak naga sejati. Semua ini membuat Jiang Chen jauh lebih kuat. Sekarang, apa yang perlu dilakukan Jiang Chen adalah membunuh Fan Kun meskipun ada banyak rintangan. Begitu dia melakukannya, dia akan berhasil mendapatkan persetujuan keterampilan transformasi naga dan akan mencocokkannya dengan cara yang sempurna. Sekarang, tidak ada lagi yang memiliki keberanian untuk menghalangi jalan Jiang Chen. Pria ini tidak dapat dihentikan, hanya Elder Sekte Inti Pertengahan Ilahi yang dapat menghentikan Jiang Chen untuk melangkah lebih jauh. Huff, tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari dalam area lingkaran dalam. Setelah itu, dua sosok terbang. Akhirnya, Fan Zhong Tang dan Fan Kun keluar. Fan Zhong Tang memiliki pandangan yang kejam dan berbahaya di matanya saat dia menatap Jiang Chen. Jiang Chen, Anda adalah murid yang sulit diatur, beraninya Anda membunuh tetua Sekte lingkaran dalam. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sebagai penjabat kepala Sekte, aku harus menghukumu dengan membunuhmu hari ini. Fan Zhong Tang berkata dengan sikap lurus. Suosh! Sosok manusia tiba-tiba muncul di sebelah Jiang Chen, itu adalah Guo San. Ketika dia melihat Fan Zhong Tang dan cucunya, itu langsung mengingatkannya tentang apa yang terjadi hari itu dan membuatnya marah. Fan Zhong Tang, Fan Kun melanggar peraturan dulu, dan sekarang, Jiang Chen ingin menegakkan keadilan. Kamu, sebagai penjabat kepala Sekte tidak boleh menghentikannya, kamu harus memberinya kesempatan untuk melawan Fan Kun dalam pertandingan kematian, biarkan mereka memutuskan siapa yang akan bertahan terakhir. Kata Guo San dengan ekspresi tegas. Mendengar ini, semua orang yang menonton dari jauh menganggupkan kepala. Ini benar-benar metode paling adil untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Fan Zhong Tang tidak akan pernah menyetujui saran Guo San dan membiarkan Fan Kun dan Jiang Chen melakukan pertarungan kematian. Ini tidak berbeda dengan membunuh Fan Kun sendiri. Jiang Chen bisa membunuh prajurit inti ilahi sekarang, Fan Kun terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Membunuh seorang tetua Sekte dengan kejam adalah pelanggaran berat itu jauh lebih buruk dari apa yang dilakukan Fan Kun. Fan Zhong Tang berkata dengan nada acuh tak acuh. Guo San masih mencoba mengatakan sesuatu, tapi Jiang Chen hanya melambaikan tangannya dan berhenti mengatakan apapun. Jiang Chen tidak ingin bertengkar dengan siapapun, yang dia inginkan hari ini adalah membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalian berdua telah mencoba membunuhku berkali-kali, kau bahkan memberitahu Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi tentang misiku untuk membunuh semua iblis darah di Yellowstone, lalu kau memintanya untuk menyergapku dalam perjalanan kembali ke Sekte Hitam. Tapi sayang sekali, kemampuanku di luar imajinasimu, Liang Xiao tidak ada apa-apanya di mataku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengeluarkan kepala lain dari cincin penyimpanannya. Ketika semua orang melihat wajah kepala itu, suasananya langsung memanas. Itu benar-benar Liang Xiao. Jiang Chen telah membunuh Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Astaga, ini menakutkan, salah satu dari empat jenius dari Provinsi Ki terbunuh. Jiang Chen dapat membunuh prajurit inti ilahi sekarang, membunuh Liang Xiao sebenarnya tidak ada artinya baginya. Jika apa yang dikatakan Jiang Chen benar, maka Fan Kun dan kakeknya akan binasa. Tindakan mereka dianggap pengkhianatan. Sekarang semua orang tahu bahwa kepala itu milik Liang Xiao. Bahkan ekspresi Fan Zhong Tang dan Fan Kun sedikit berubah. Mereka tidak percaya bahwa bahkan Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen telah menghancurkan semua rencana mereka. Fan Kun, dengan menyebabkan luka parah Yan Chen Yu dan Han Yan, Anda telah menyinggung perasaan saya dengan menciptakan kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Hari ini, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Jiang Chen menatap Fan Kun. Tak terhentikan. Dengan lemparan yang kuat, kepala Liang Xiao berubah menjadi sinar yang menembus ke arah Fan Zhong Tang dan Fan Kun, dan meledak tepat di depan mereka dan berubah menjadi kabut darah. Wajah Fan Kun menjadi pucat, dan semua kesombongannya lenyap. Bahkan Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen, jika dia harus bertatap muka dengan Jiang Chen, yang menunggunya adalah neraka sejati. Tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan Jiang Chen. Fan Kun telah berubah menjadi pengecut sekarang. Dia hanya bisa bersembunyi di balik kakeknya. Meski begitu, dia ditakuti oleh Jiang Chen yang kejam, dia tidak ragu bahwa jika dia mengambil langkah ke depan, Jiang Chen akan segera mencabik-cabiknya. Konyol, Fan Zhong Tang berteriak dengan keras, ekspresi marah segera muncul di wajahnya. Perilaku Jiang Chen merupakan penghinaan baginya. Tidak peduli apa, dia adalah penatua sekte yang sangat terkenal, dan penjabatnya. Perilaku Jiang Chen telah menghinanya di depan semua murid sekte hitam, dan telah menempatkan tanda memalukan di tubuhnya yang tidak akan pernah terhapus. Haha! Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tindakan selanjutnya memberitahu Fan Zhong Tang bahwa dia bisa menjadi lebih lancang. Jiang Chen melepaskan energi surgawi dan melepaskan True Dragon Palem sekali lagi ke arah Fan Kun. Beraninya kamu, Fan Zhong Tang benar-benar kesal. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan sinar yang kuat, serangan dari prajurit Mid Divine Core. Kedua serangan itu bertabrakan, dan ledakan terdengar. Tidak peduli apa, Fan Zhong Tang adalah prajurit inti pertengahan ilahi yang sebenarnya, dan kekuatan tempurnya. Jauh di atas dua tetua inti-inti ilahi sekarang. Serangan itu telah memaksa Jiang Chen mundur beberapa langkah, tetapi, itu hanya bisa memaksa Jiang Chen mundur tanpa menyebabkan dia terluka. Jiang Chen, kamu adalah orang jahat. Tidak hanya Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada sesepuh sekte, Anda bahkan membunuh seorang tetua sekte. Seorang murid tanpa hukum seperti yang tidak menghormati aturan sekte hitam tidak diterima di sini. Hari ini, saya sebagai ketua sekte akan memberikan kematian kepada Anda sebagai hukuman atas kejahatan yang telah Anda lakukan. Fan Zhong Tang menggambarkan niat kuat untuk membunuh, dan dia membawa senyum kejam di wajahnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen telah memberinya alasan yang bagus untuk membunuhnya ketika dia membunuh murid lingkaran dalam dan tetua sekte. Fan Zhong Tang maju selangkah dan mendekati Jiang Chen. Dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan banyak niat membunuh, dia menyerang dengan telapak tangannya dan melepaskan telapak tangan emas besar yang tampak seperti penjara. Ini menembus ke arah Jiang Chen. Fan Zhong Tang, beraninya kamu. Guo San berteriak dengan keras. Dengan satu gerakan, dia muncul di depan Jiang Chen dan bersiap untuk memblokir. Dia mengedarkan energi yuannya, lalu mendorong kedua telapak tangannya pada saat yang sama, melepaskan lapisan cahaya terang. Sang warna-warni, melawan serangan Fan Zhong Tang. Bang, pertempuran antara dua prajurit inti ilahi begitu kuat, itu tidak bisa dibayangkan oleh mereka yang belum pernah menyaksikannya sebelumnya. Dua prajurit hebat, satu bertekad untuk membunuh Jiang Chen, serangan balasan lainnya menyerang dengan hati yang penuh penyesalan. Keduanya melepaskan serangan mematikan. Bang, meskipun Guo San adalah alkemis utama dari sekte hitam, tingkat kultifasinya hanya di alam inti ilahi awal, dan dia bukan tandingan Fan Zhong Tang. Dia menderita akibat benturan serangan, kemudian dia dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Fan Zhong Tang. Jiang Chen bereaksi dengan cepat. Dengan satu gerakan, ia sampai di belakang Guo San, lalu mengulurkan tangannya dan membantu menstabilkan tubuh Guo San. Saudara, Guo San memandang Jiang Chen, lalu dia menyeka darah di bibirnya. Biar aku yang menangani ini. Kamu hanya minggir dan menonton. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, dia melangkah maju dan tiba di depan Fan Zhong Tang. Fan Zhong Tang, saya bertekad untuk membunuh Fan Kun hari ini, tidak mungkin Anda bisa menghentikan saya. Juga? Ingat ini, begitu aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu, kamu juga akan menghadapi kematian. Kalian berdua akan dibunuh olehku suatu hari nanti. Jiang Chen memiliki suara yang tenang, seolah-olah dia berbicara dengan normal. Dia tahu betul tentang kemampuannya sendiri. Meskipun dia memiliki tiga ratus tanda naga sekarang, dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial, dan fakta bahwa telapak naga sejati dan api naga sejati telah memberikan kemampuan untuk membunuh prajurit inti ilahi awal, dia masih tidak bisa membunuh seorang dewa pertengahan. Prajurit inti sekarang. Tapi, dia telah memutuskan untuk membunuh Fan Kun hari ini apapun yang terjadi. Bahkan jika Fan Zhong Tang ikut campur, dia masih akan menemukan cara untuk membunuhnya. Kamu membual tanpa malu-malu. Sikap Fan Zhong Tang sangat mengesankan. Dia mulai menggambar sesuatu di udara dengan tangannya. Segera setelah itu, energi Yuan yang kuat terbang keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan berubah menjadi perisai berwarna emas. Perisai emas itu tingginya sekitar sepuluh meter, bersinar terang, dan memiliki beberapa simbol sederhana di atasnya. Banyak orang berteriak ketakutan. Fan Zhong Tang, seorang prajurit Mid Divine Core, menggunakan keterampilan bertarungnya yang paling kuat melawan Jiang Chen. Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh Jiang Chen, tetapi banyak dari mereka dapat mengerti mengapa dia melakukannya. Fan Zhong Tang dan Fan Kun telah mencoba melintasi Jiang Chen berkali-kali sebelumnya, dan sekarang Jiang Chen telah menunjukkan niatnya untuk membunuh Fan Kun, tentu saja mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Chen. Hati-hati saudara, ini adalah perisai emas yang mendalam, ini adalah serangan yang sangat kuat. Guosan berteriak keras dari belakang. Huff! Jiang Chen mendengus dingin, dia membalik telapak tangannya, dan dalam sekejap, sepanduk darah besar muncul entah dari mana. Jiang Chen menyuntikkan semua energi Yuan ke dalam bendera, menyebabkannya menghasilkan suara goyang yang keras dan keras. Dengan kendalinya, bendera tersebut langsung menembus ke arah Fan Zhong Tang dan Fan Kun. Huhuhahaha! Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menyapu tempat-tempat, dan gelombang busuk bergemuruh. Roh-roh busuk mengepul yang dilepaskan oleh Blood Banner menutupi langit, dan tangisan dan lolongan setan yang berasal dari bendera membuat semua orang yang hadir merinding. Hantu menangis dan melolong. Ada wajah-wajah hantu berterbangan di mana-mana. Wajah-wajah hantu ini terus meraum dan berteriak seperti berada di neraka. Seluruh Black Sekte ditutupi oleh atmosfer jahat. Astaga, apa itu? Ini sangat menakutkan. Itu adalah Blood Banner, senjata terkuat Blood Moon Saman. Dia membunuh ratusan ribu orang tak berdosa, lalu dia menggunakan jiwa mereka untuk membuat sepanduk ini. Itu salah satu senjata paling jahat di dunia ini. Saya mendengar itu juga telah membunuh cukup banyak prajurit inti ilahi beberapa dekade yang lalu, tetapi saya tidak pernah menyangka Jiang Chen benar-benar akan berhasil mendapatkannya. Dia pasti mendapatkan dari Lord Blood Moon setelah membunuhnya. Ini benar-benar menakutkan, Panji adalah senjata kejahatan yang sebenarnya, dan seharusnya dihancurkan. Tapi, Jiang Chen tidak menghancurkannya, dan sekarang dia menggunakannya, sepertinya Jiang Chen benar-benar bertekad untuk membunuh Fan Kun dengan segala cara. Sialan, ada lebih dari seratus ribu roh jahat di dalam sepanduk itu, jika Jiang Chen menjadi gila dan melepaskan mereka semua, seluruh Sekte Hitam benar-benar akan menjadi neraka. Semua orang tercengang saat melihat sepanduk darah, bahkan Guo San pun kaget karenanya. Siapa sangka pada titik kritis ini, Jiang Chen akan mengeluarkan senjata ampuh seperti ini. Bang, ketika sepanduk darah menabrak perisah. Masai emas yang dilepaskan oleh Fan Zhong Tang, kabut hitam meledak, dan roh-roh jahat berterbangan. Spanduk darah besar bergetar dan berubah menjadi mulut hitam besar yang mencoba menyerap Fan Zhong Tang. Ha, Fan Zhong Tang berteriak dengan keras dan melepaskan dua simbol, membela diri dari kekuatan penyerapan spanduk. Karena dia menghadapi Panji darah yang terkenal, senjata ganas dan jahat yang telah menyebabkan gangguan besar di Provinsi Ki beberapa dekade yang lalu, bahkan Fan Zhong Tang merasa takut. Untungnya, Jiang Chen yang mengendalikan spanduk darah sekarang, dan dia tidak mengembangkan keterampilan iblis atau jahat. Jika Blut Mun Sam sendirilah yang mengendalikan bendera sekarang, Fan Zhong Tang pasti sudah dimang bangsa sekarang. Uuuu! Tangisan para hantu dan roh-roh jahat sepertinya tidak berhenti. Angin jahat terus menyapu tanah dan membuat langit berubah warna. Jiang Chen memegang spanduk darah dengan satu tangan, dan dia tampak seperti Raja Iblis yang perkasa. Jiang Chen, beraninya kamu menggunakan senjata jahat seperti itu? Kamu sudah gila, Fan Zhong Tang memarahi dengan suara nyaring. Hahaha, mereka yang menyakiti kekasihku, mereka yang melukai saudaraku, tidak peduli siapa itu, aku akan membunuhnya. Apalagi spanduk darah ini, bahkan jika aku memiliki kemampuan paling jahat dan paling brutal di dunia saat ini, aku akan menggunakannya untuk membunuh Fan Kun. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan saya, jadi jangan mencoba menguliahi saya dengan omong kosong apapun yang Anda miliki. Dan jangan mencoba mengajariku tentang aturan Sekte Hitam. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan melepaskan semua roh jahat di dalam spanduk ini dan mengubah Sekte Hitam menjadi neraka yang nyata? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dia telah berubah menjadi maniak total sekarang. Ini adalah kemarahan pria sejati. Jika seorang pria tidak dapat melindungi wanita dan saudara laki-lakinya sendiri, maka dia bukanlah pria sejati. Jika dia tidak bisa membalas dendam untuk mereka, bagaimana dia bisa menyebut dirinya laki-laki? Wah, mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah secara dramatis. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dengan karakter dan keberaniannya yang luar biasa, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia benar-benar akan melepaskan semua roh jahat di dalam spanduk. Itu mungkin tidak menyebabkan Sekte Hitam Binasa, tetapi itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Selain itu, ratusan ribu roh busuk ini akan melarikan diri dari spanduk, bahkan jika mereka hanya bisa bertahan dalam waktu singkat setelah meninggalkan panji darah, dengan jumlah yang begitu besar, sejumlah besar nyawa pasti akan menjadi dikorbankan. Kamu benar-benar berani melakukannya. Ekspresi Fan Zhong Tang berubah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam sebelumnya. Berani atau tidaknya aku bukanlah masalahmu. Hari ini saya ingin membunuh Fan Kun, biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera melepaskan ratusan hantu busuk dari spanduk tersebut. Roh-roh yang menakutkan dan ganas ini melesat ke arah Fan Zhong Tang segera setelah dibebaskan. Setelah itu, Jiang Chen mengibarkan bendera tinggi-tinggi ke langit. Suosh-suosh-suosh. Pada saat yang sama, Jiang Chen melepaskan sembilan serigala hantu. Dalam sekejap, sembilan Jiang Chen dan sembilan spanduk darah muncul. Dikombinasikan dengan ratusan roh jahat itu, bahkan Fan Zhong Tang merasa terpesona oleh kekacauan itu dan tidak dapat membed membedakan mana dari mereka yang asli. Oh tidak, Fan Zhong Tang dikelilingi oleh sembilan Jiang Chen dan banyak roh jahat. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk, tetapi sudah terlambat. Hancurkan sekarang, Fan Zhong Tang meraung keras. Bila emas cerah muncul di tangannya, dan dengan semua usahanya, dia langsung membunuh semua roh jahat, serta menghancurkan semua hantu. Tetapi pada saat yang sama, Jiang Chen yang asli telah tiba di depan Fan Kun. Kakar naga merah darah telah berubah menjadi penjara yang kuat, dan Fan Kun ditangkap di dalamnya. Baru sekarang Fan Kun menyadari apa yang baru saja terjadi, dia tahu dia telah ditangkap oleh Jiang Chen, dan ini langsung mengirimkan teror yang sangat besar ke pikirannya. Dia berjuang dengan semua usahanya untuk melarikan diri dari cakar naga, tetapi ketakutannya, dia terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak mungkin dia bisa mematahkan cakar naga itu. Selamatkan aku, kakek, Fan Kun berteriak dengan keras. Dia akhirnya merasakan teror sejati sekarang. Perasaan telah terbunuh merayap di benaknya, itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jiang Chen, lepaskan cucuku. Ekspresi Fan Zhong Tang berubah secara dramatis. Dia telah meremehkan kemampuan Jiang Chen, dia tidak pernah berpikir mungkin bagi Jiang Chen untuk menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan yang terlalu lemah dibandingkan. Iat sangat tinggi Jiang Chen untuk membunuh, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk melarikan diri dari panggilan neraka. Membunuh dengan pisau pinjaman. Penampilan Jiang Chen benar-benar menakutkan, itu membuat semua orang di Sekte Hitam merasa kesulitan bernapas. Dengan basis kultifasi Mid-Heavenly Core-nya, dia telah dengan keras merusak pertahanan seorang prajurit Mid-Divine Core dan menangkap Fan Kun. Tidak ada yang akan percaya ini terjadi jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Dalam pikiran mereka, hanya Jiang Chen yang bisa melakukan ini. Apakah dia benar-benar hanya prajurit Mid-Heavenly Core? Mengapa seorang prajurit inti surgawi begitu kuat? Keterampilan yang dia kembangkan, keterampilan bertarungnya dan juga senjatanya, semuanya melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit inti surgawi. Memiliki musuh seperti dia pasti menakutkan. Sik Fan Kun dikutub kali ini. Dilihat dari situasinya, apalagi kakeknya, bahkan ketua Sekte tidak akan bisa menyelamatkannya kali ini. Dia pantas mendapatkannya, jika dia tidak terus melawan Jiang Chen, dan juga jika dia tidak mengganggu Yang Chen Yu sementara Jiang Chen tidak ada di sini, tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Tidak peduli seberapa berpengaruh dia dalam Black Sek, selalu ada seseorang yang benar-benar tidak bisa diprovokasi. Semua orang memiliki perasaan yang sama saat melihat Fan Kun yang ditangkap oleh Jiang Chen. Ketika mereka melihat ekspresi ketakutan di wajah Fan Kun dan tubuhnya yang gemetar, mereka semua merasa kasihan padanya. Tentu saja, mereka hanya bisa merasa kasihan padanya sekarang. Jiang Chen ingin membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang merasa ada yang salah tentang itu. Mata ganti mata, apa yang Fan Kun alami saat ini, dia telah memintanya sendiri. Jiang Chen mengabaikan kemarahan Fan Zhongtang. Dia berbalik dan menatap Fan Kun, dan hanya tatapannya saja sudah cukup untuk mengirim teror ke tulang punggung Fan Kun. Itu adalah tatapan penilaian, seolah-olah tatapan itu saja bisa menyebabkan seribu luka di tubuh Fan Kun. Kakek, Fan Kun tidak bisa menahan diri, dan suaranya bergetar. Saat ini, siapapun bisa tahu betapa ketakutannya dia. Tidak ada yang mau mati, apalagi saat kematian sudah sangat dekat. Jiang Chen, kita bisa membicarakan ini. Biarkan Fan Kun pergi dulu. Fan Zhongtang telah melunakan sikapnya, karena cucunya telah menjadi anak domba yang menunggu untuk disembeli, dia tidak bisa tidak menurunkan harga dirinya. Biarkan dia pergi. Hahaha. Jiang Chen memandang Fan Zhongtang seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Setelah itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Fan Zhongtang, apakah kau sudah menjadi orang bodoh, atau kepalamu baru saja ditendang keledai? Tidak mungkin aku akan membebaskannya. Tapi, saya bisa membiarkan Anda memilih bagaimana dia akan dibunuh. Pilihan pertama, aku akan menempatkannya di dalam blood banner dan membiarkan semua roh jahat di dalam menggigitnya sampai dia mati. Pilihan kedua, saya akan menggunakan api saya dan membakarnya menjadi abu. Mana yang paling kamu suka Fan Kun, mana yang lebih kamu suka? Jiang Chen menatap Fan Kun sambil mencibir. Ketika dia mendengar dua opsi yang diberikan Jiang Chen kepadanya, Fan Kun hampir pingsan karena ketakutan. Tidak hanya Fan Kun, bahkan mereka yang ada di Black Sac yang menonton pun merasa kedinginan. Selain itu, tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Kedua metode itu adalah bagian dari kemampuannya saat ini, dan dia pasti akan menggunakan salah satunya untuk membunuh Fan Kun. Tapi kedua pilihan itu sangat kejam. Menempatkan Fan Kun ke dalam blood banner dan membuatnya digigit oleh semua roh jahat di dalamnya, dia akan mengalami kematian yang lambat dan menyakitkan. Dia lebih suka dibunuh seketika dengan pisau. Ada pun opsi kedua, Jiang Chen sudah menggunakannya sekarang. Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya api Jiang Chen. Dia baru saja membunuh Elder Sekte Inti Ilahi awal dengan itu. Bahkan tetua Sekte Inti Ilahi dibakar menjadi abu, belum lagi Fan Kun. Jiang Chen, beraninya kamu? Fan Zhong Tang dengan marah berteriak. Ah, sayang sekali, peringatan Fan Zhong Tang tidak berguna di depan Jiang Chen. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, teriakan mengerikan Fan Kun terdengar di seluruh black sack. Setiap orang melihat nyala api emas menari-nari di sekitar Cakarnaga. Nyala api itu seperti makhluk hidup yang mencoba yang terbaik untuk masuk ke dalam tubuh Fan Kun di bawah kendali Jiang Chen. Dalam sekejap, Fan Kun telah dibanjiri lautan api emas. Ah! Ceritan melengking terdengar seperti itu berasal dari sesuatu yang bukan manusia, dan mereka yang mendengarnya merasakan rambut mereka berdiri di ujungnya. Jiang Chen dengan sengaja mengontrol suhu nyala api, membuatnya terbakar perlahan agar Fan Kun tidak cepat mati. Banyak orang terkesiap pada saat yang sama, mereka tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang Fan Kun alami sekarang, tetapi dari teriakan kesakitannya dapat menilai bahwa itu pasti pengalaman yang menakutkan. Ini adalah penyiksaan yang sangat kejam, membunuh seorang pria dengan membakarnya secara perlahan. Jiang Chen dengan sengaja mengendalikan suhu sedikit lebih tinggi dari yang bisa ditahan Fan Kun, membuatnya perlahan terbakar sampai mati. Api seperti ini akan membuat Fan Kun merasakan sakit yang luar biasa dari dalam keluar. Sebelum dia benar-benar terbakar menjadi abu, dia akan terus merasakan sakit yang luar biasa. Beginilah cara Jiang Chen menangani musuhnya. Dia perlu membalas dendam untuk Yang Chen Yu dan Han Yan. Fan Kun harus menerima setidaknya seratus kali rasa sakit yang mereka rasakan. Ah Bajingan! Mata Fan Zhong Tang Tang memerah, dan dia meraung keras. Rasa sakit dan amarah yang dia terima dari menyaksikan cucunya sendiri terbakar di dalam api bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan atau dipahami siapapun. Bang, Fan Zhong Tang menjadi sangat marah. Bila emas di tangannya menghasilkan suara mendengung, lalu dia mengayunkannya ke arah Jiang Chen. Pedang emas besar itu memotong langit dan berubah menjadi balok pedang emas setinggi 30 meter. Itu cerah dan berkilau, dan itu membawa kekuatan serangan yang mematikan. Serangan ini dilepaskan dengan kekuatan penuh dari prajurit Mid Divine Core, itu adalah serangan hebat yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Fan Zhong Tang tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan cucunya sekarang. Ketika Fan Kun ditangkap oleh Jiang Chen, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Menderita rasa sakit karena kehilangan cucunya, yang bisa dilakukan Fan Zhong Tang sekarang adalah membunuh orang yang membunuh cucunya, biarlah kematian Jiang Chen menjadi kompensasi atas kematian cucunya. Dengung pedang terdengar di seluruh langit. Tepat pada saat ini, semua orang menahan napas. Serangan dengan semua kekuatan prajurit Mid Divine Core adalah serangan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Saat menghadapi serangan yang begitu kuat, Jiang Chen masih tetap tenang. Dengan senyum kejam di wajahnya, dia hanya mengangkat kepalanya sedikit. Anjing tua, aku akan membiarkanmu membunuh cucumu sendiri. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Mata Jiang Chen berbinar. Tepat sebelum sinar pedang emas mencapai dia, Jiang Chen mencabut api naga sejatinya, lalu dia meraih Fan Kun yang wajahnya hampir tidak bisa dikenali, dan yang masih agak sadar, lalu dia melemparkannya ke arah serangan yang masuk. Ah, tidak! Fan Kun memiliki ekspresi ketakutan terakhir di matanya. Dia mengeluarkan teriakan melengking terakhirnya di dunia ini. Memotong, darah tumpah kemana-mana, dan teriakan Fan Kun benar benar-benar berhenti. Tubuhnya diiris setengah oleh bilah pedang, lalu dia jatuh dari langit. Setelah membunuh Fan Kun, sinar pedang emas tidak berhenti, tetapi terus bergerak menuju Jiang Chen. Namun, Jiang Chen sudah siap, dan karena Fan Kun telah memblokir serangan itu, Jiang Chen punya waktu untuk melebarkan sayap darahnya. Sayapnya dikombinasikan dengan pergeseran dimensi memungkinkan dia untuk menjauh dengan kecepatan kilat dan menghindari serangan Fan Zhong Tang. Adapun riak energi yang dilepaskan oleh sinar pisau, mereka sama sekali tidak bisa menyakiti Jiang Chen. Ah, Jiang Chen, kamu bajingan! Fan Zhong Tang meraung tak percaya. Dia akan menjadi gila, dan tubuhnya gemetar hebat. Jiang Chen baru saja membuatnya membunuh cucunya sendiri. Meskipun dia tahu tidak mungkin cucunya bisa selamat hari ini, itu masih dua konsep yang sama sekali berbeda. Dibunuh oleh orang lain, atau dibunuh oleh kakeknya sendiri. Bagi Fan Zhong Tang, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Hahaha, anjing tua, kamu tidak lebih baik dari binatang, kamu baru saja membunuh cucumu sendiri. Anda benar-benar gila, dan Anda masih memiliki keberanian untuk menyebut orang lain jahat. Uh, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menyerang Fan Zhong Tang, bahkan jika itu hanya dengan kata-kata. Ini menakutkan. Dia begitu penuh skema. Cara dia membunuh Fan Kun adalah cara yang paling kejam dan menyedihkan untuk membunuh seseorang. Jiang Chen adalah pria yang penuh dengan skema dan kebijaksanaan, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan dia bertekad untuk membalas dendam hari ini. Sekarang, dengan menggunakan taktik seperti itu, dia membuat Fan Kun mati oleh serangan kakeknya sendiri. Dengan melakukan ini, Jiang Chen tidak hanya membalas dendam untuk Yan Chen Yu dan Han Yan, dia juga meninggalkan bekas luka yang dalam di hati Fan Zhong Tang. Kenangan menyakitkan ini tidak akan pernah meninggalkan pikirannya. Itu benar, ada perbedaan besar antara dibunuh oleh Jiang Chen dan kakeknya sendiri. Jika Jiang Chen benar-benar membunuh Fan Kun sendiri, Fan Zhong Tang akan menjadi sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Chen untuk balas dendam, tetapi ketika Jiang Chen membuat Fan Kun mati dengan tangan kakeknya sendiri, sebuah bayangan tertinggal di Fan Zhong pikiran Tang. Mengerikan, kita tidak akan pernah bisa menyinggung perasaan seseorang seperti ini. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dari sesepuh sekte hingga murid biasa, semua orang menghela nafas dalam pikiran mereka. Mereka memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat Raja Iblis kecil. Konsekuensi dari menyinggung seseorang seperti itu mematikan, cara dia membalas dendam bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siapapun di sini. Kuner, Fan Zhong Tang melihat mayat Fan Kun, lalu dia meraung lebih keras. Detik berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen dengan mata kejam. Jiang Chen, kita berdua tidak bisa hidup bersama. Hari ini, aku akan mengirimmu untuk menemani cucuku. Fan Zhong Tang sangat marah. Dia melepaskan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya dari pedangnya yang terjalin menjadi jaring raksasa, lalu dia melemparkan jaring raksasa ke arah kepala Jiang Chen. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar turun dari langit. Dalam sekejap, itu menghancurkan jaring emas raksasa yang dilepaskan oleh Fan Zhong Tang. Seseorang dengan kekuatan besar akhirnya melangkah ke dalam masalah ini. Semua orang terkejut sekali lagi. Di Black Sek, hanya ada satu orang yang bisa menghancurkan serangan Fan Zhong Tang dengan satu serangan. Cukup, teriakan dingin terdengar, dan segera setelah itu, seorang pria berjubah daois muncul entah dari mana dan menempatkan dirinya di tengah Fan Zhong Tang dan Jiang Chen. Di belakangnya ada beberapa sesepuh sekte inti ilahi, dan mereka semua memegang posisi tinggi dalam sekte hitam. Masing-masing dari mereka adalah penatua sekte hitam yang sangat terkenal. Yang utama dalam jubah daois tidak lain adalah Taois Hitam. Dia berada dalam kultifasi terpencil sebelum ini, dan beberapa sesepuh sekte jelas mengganggu kultifasinya dan memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Insiden hari ini sudah keterlaluan, dan itu hanya bisa disebabkan diselesaikan oleh Taois Hitam sendiri. Hanya dia yang bisa menekan orang-orang ini. Kepala sekte, semua orang tunduk pada Taois Hitam. Dia adalah orang nomor satu di Black Sek, dan tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Ketua Sekte, orang ini dengan kejam membunuh sesama muridnya. Pada saat yang sama, dia juga membunuh tetua sekte lingkaran dalam. Dia berjalan di jalan kejahatan, biarkan aku membunuh dia sekarang. Emosi Fan Zhong Tang masih dalam keadaan gelisah. Seratus enggak.